Terima kasih. 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 bisa fokus selama webinar terlangsung dan untuk presensi cukup dengan mengisi di link saja, tidak perlu untuk presensi absen nama masing-masing di kolom chat supaya nanti ketika ada informasi yang disampaikan oleh panitia itu tidak tertentu oleh chat teman-teman ataupun panitia yang lainnya mungkin itu saja sekumat atau sedikit yang bisa Mardah sampaikan langsung saja kita sampai terlebih dahulu untuk pembicaraan kita yang pertama ada Pak Ruli, Bang Ruli atau Pak Subhan selamat pagi Pak Subhan sepertinya tadi sudah ada bisa panggil saya Pak Subhan boleh Bang Subhan boleh bebas, bebas saja kalau saya biasanya dipanggil Bang Subhan ya, panggilan saya Subhan biasanya ada yang panggil Pak, ada yang panggil Bang Mas kan saya di jauh semuanya Mas ya biasanya gitu oke baik teman-teman disini sudah bergamur sama kita ya ada Bang Subhan gitu ya untuk materi yang pertama akan saya sampaikan Insya Allah dari jam sekarang kurang lebih 8.17 sampai dengan jam 9.30 Bang itu berserta dengan ikut dengan sesi diskusnya dan sebelum untuk mempersilahkan Bang Subhan menyampaikan materinya teman-teman pada mohon izin untuk menampilkan CV dari beliau mohon izin ya Bang apakah sudah di device teman-teman semua sudah Kak oke terima kasih baik mana mohon izin membacakan kurikulum VT dari Bang Subhan ya teman-teman melengkap beliau Subhan Ulyansa S-PAM Alkoteker M-PAM beliau lahir di Sumenev 31 Desember 1992 saat ini beralamatkan di Jalan Kelampir Semolo Barat Blok L57 disini juga beliau menerahkan nomor telpon dan juga email mungkin teman-teman ada keperlantuk pengundang beliau di webinar dan lain sebagainya boleh menghubungi kontak keterai teman-teman yang ditampilkan dan untuk background pendidikan beliau beliau mengambil Sarjana Farmasi pada tahun 2015 kemudian Apoteka 2016 dan juga Magister Farmasi pada tahun 2019 jadi bisa nih dimanfalkan nih teman-teman waktunya fokus banget dan nanti sesi discussnya nanti boleh menerahkan pertanyaan atau ingin bertanya langsung dengan open mic juga boleh teman-teman dan untuk lewat pekerjaan beliau disini ada banyak sekali teman-teman mungkin mana akan bacakan yang terbaru ya sepertinya ini terbaru semua teman-teman oke dari Januari 2023 hingga sekarang beliau juga seorang dosen program seri D3 Formasi Akademi Kesehatan Sumeneb kemudian sebagai ketua LPPM Akademi Kesehatan Sumeneb beliau juga pernah menjadi dosen pada tahun 2019 hingga 2022 di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan saat ini beliau juga sebagai penanggung jawab teknis PT ASM Surabaya kemudian konsultan CV Grand Kota Maherba konsultan CV Arjuna Brawijaya dan ini penelitian yang pernah beliau ikuti ada banyak sekali teman-teman mungkin mana bacakan yang tahun terbarunya teman-teman ada screening fitokimia dan uji aktivitas antioksiden dan ekstek etanosin 96% 70% dan 50% bunga belimbing bulu dengan metode spektrofotometri selaku ketua dan pada tahun 2021 beliau juga melakukan penelitian dioptimasi ekstrak daun kalor termodifikasi untuk meningkatkan aktivitas anti-aging selaku ketua dan screening fitokimia dan evaluasi ekstrak jahil merah terhadap aktivitas aprodisia pada tahun 2021 selaku ketua dan untuk keikut sertaan dalam seminar ada banyak sekali teman-teman misalnya disini diantaranya pada tahun 2021 halal teknologi webinar 2021 kemudian pelatihan auditor halal LPHK HT dan untuk trainer ataupun matahari dalam seminar diantaranya Indonesia Medical Center pada hari ini ya teman-teman ada banyak sekali bisa membaca di CV beliau dan untuk publikasi juga wah ini luar biasa trek-treknya teman-teman madarasa teman-teman jangan menyianyakan kesempatan untuk belajar dari ahlinya yang pasti relate dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini kalau begitu langsung saja kita persilahkan untuk mengefektifkan waktu supaya tidak berlama-lama menemukan CV-nya kita masuk sesi pertama dengan Bang Subhan ya teman-teman setelah materi disampaikan kita akan masuk sesi diskusi kepada Bang Subhan apakah sudah siap baik sudah siap baik kalau gitu langsung saja bang untuk wakudin media Marda persilahkan sudah dijadikan cohos oleh saya mohon izin share screen silahkan apakah sudah terlihat iya sudah bang sudah kak saya ucapkan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam rata kita semua salam swastiastu salam pancasila merdeka 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 baik terima kasih atas kesempatannya terima kasih juga atas waktunya untuk teman-teman dan juga para panik yang pada hari ini menyelenggarakan webinar yang menurut saya saya kira sudah tidak ada lagi yang akan membahas terkait dengan obat tradisional kebetulan tadi CV saya ternyata itu belum terupdate karena sudah saya update tersantunya saat ini juga saya sebagai konsultan di PT Hermas Kosmetik Internasional kemudian juga tadi ada beberapa penelitian saya yang juga belum masuk di tahun 2022 bahkan ada publikasi saya yang di tahun 2022 tadi juga belum masuk jadi memang betul saya fokus di obat tradisional itu sejak saya sekolah di S1 ya di Universitas Erlangga sampai saat ini saya sedang mengampu program dokter ilmu farmasi yang lebih fokusnya lagi di barang jadi saya minggu lalu di bahwa saya diminta untuk menjadi pemateri di webinar hari ini saya pikir webinar tentang apa ternyata terkait dengan obat tradisional yang menarik dan harapan saya bisa datang offline ternyata online kalau offline padahal saya sangat senang sekali kalian bisa ekspor hari ini saya diminta untuk mengembangkan dengan tema pentingnya terkait dengan pengembangan obat modern asli Indonesia dan peluang bisnis di bidang obat tradisional kita ketahui bahwa pengembangan obat modern ini obat modern asli Indonesia ini masih sedikit ada gap sebetulnya obat modern asli Indonesia ini maksudnya seperti apa apakah obat paracetamol yang dibuat di Indonesia atau seperti apa atau ekstrak kunyit yang dibuat tablet atau mungkin tanaman-tanaman obat termasuk juga peluang bisnisnya di bidang obat tradisional saya panggil teman-teman atau sejawat atau bapak ibu saya panggil teman sejawat saja mungkin baik teman sejawat sekalian yang pada pagi hari ini jadi hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh ibu ibu dirjen waktu itu di Bali dan juga sekelumit hasil pengetahuan saya sedikit pengetahuan saya agar sampai sampaikan mungkin tidak banyak saya lebih suka kita akan diskusi atau mungkin kita lebih semacam tanya-jawab seperti itu nanti kita bisa sharing baik kita ketahui bahwa sumber daya alam dan pengembangan obat tradisional kita ketahui bahwa Indonesia dengan hutan tropis sekitar 143 juta hektare diperkirakan mempunyai 28.000 spesies tumbuhan dan rumah dari 80% tumbuhan dari obat dunia artinya apa kita melihat saja 143 juta hektare ini seberapa besarnya diperkirakan juga dia mempunyai 28.000 spesies tumbuhan itu yang terdeteksi bagaimana dengan yang terdeteksi yang masih kita tidak tahu ini tanaman apa bahkan juga obat seluruh dunia kebanyakan itu 80% nya ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dimana kita ketahui juga saya rasa akan banyak di hutan kita seperti itu ya dari 2848 puluhan spesies tumbuhan obat 32.014 semuan obat tradisional sudah dimanfaatkan nah kita ketahui bahwa semang sejak enek moyang ya sudah dahulu kala pengobatan menggunakan obat tradisional itu sudah marah dilakukan ya sudah banyak ketahui bahwa obat-obat tradisional dari tanaman A, B, C, D, E paling mudahnya sekarang punyit ya yang kita ketahui semua ya punyit temulawak yang biasanya kita buat untuk masak itu sudah digunakan dari sejaman dulu apa ya sebagai imunomodulator imunosupresan bahasa sekarangnya ya bahasa medisnya kalau dulu ya untuk menjaga kesehatan saja seperti itu atau digunakan juga sebagai pada dan nyeri height biasanya itu dari 277 dari pusatan JKN 83% merupakan market yang potensi artinya apa kalau kita berbicara soal peluang dari bisnis obat tradisional ini merupakan suatu bisnis yang sampai saat ini masih cukup tempuh untuk disasat baik nanti saya jelaskan ini adalah pengembangan obat tradisional di saraf pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 003 garis mereng menkes garis tering per tering nomor 1 garis mereng 2010 tentang saintifikasi jamu dimana saintifikasi jamu merupakan pembuktian ilmiah jamu melalui perhatian yang berbasis pelayanan artinya apa saintifikasi jamu ini bukanlah lagi soal orang dulu minumnya seperti ini tidak tapi sudah masuk ke ranah penelitian yang berbasis pelayanan tujuannya untuk memberikan landasan ilmiah atau evidence base terhadap ramuan jamu melalui perhatian yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan penelitian saintifikasi jamu sudah dilakukan sejak tahun 2010 dan telah menghasilkan 9 ramuan jamu yang saintifik 9 ramuan ini apa saja pak ini adalah ramuan jamu ada untuk darah tinggi ada untuk asam urat ada untuk radang sendi gangguan pencernaan wasir gangguan rusih hati pelancar asih kemudian ada alergi dan ada batu seluruh dari 2010 baru 9 ini yang kita ketahui ramuan jamu apakah yang memungkinkan sangat memungkinkan bagaimana penggunaan obat tradisional di Indonesia kita ketahui secara 7% digunakan untuk kosmetik 22% secara kuratif secara 22% secara promotif dan 49% secara preventif kita ketahui bahwa di kosmetik memang sangat kecil karena walaupun sekarang sudah banyak yang membranding kosmetik ini berdasarkan natural produk padahal hanya sekian persen saja itu aset kita bahkan mungkin teman-teman atau teman-teman sejauh disini yang berkerja di pabrik kosmetik akan sangat tahu bagaimana penambahannya tidak banyak kalau Anda baca mungkin di salah satu ada patent saya yang itu sudah menjadi produk itu asalnya dari temugiring yang menjadi yang kami formulasi menggunakan metode etosum sehingga penghantarnya lebih cepat itu digunakan sebagai anti-aging nah itu tapi apakah hanya temugiring saja tidak banyak sekali banyak sekali tambahan yang lainnya disana kita ketahui promotif dan preventif ini yang sering digunakan itu adalah jamu sedangkan untuk kuratif bencanya yang digunakan adalah OHT dan fitoparmacan kita ketahui disini untuk obat tradisional di Indonesia kita beri tiga ada jamu OHT atau obat herbal terstandard yang terakhir adalah fitoparmacan ini adalah kelas industri dari obat tradisional dimana ada IRT industri rumah tangga kemudian ada UMOT usaha menengah obat tradisional kemudian naik lagi ke UMOT usaha kecil obat tradisional dan yang terakhir adalah ION apa bedanya bedanya pastinya di kelasnya IRT sekarang sudah mulai ditinggalkan sudah berlari ke UMOT usaha menengah obat tradisional dimana UMOT di Indonesia ada 256 yang terdaftar kemudian di UMOT ada 757 UMOT yang terdapat saat ini itu belum lagi yang ini tahun 2021 kita tidak tahu dari tahun 2022 kemarin pastinya ada yang ada yang survive ada juga yang pada akhirnya harus beruntikar karena pandemi kemarin kemudian di IONT industri omot tradisional ada 129 IONT sendiri ini kadang ada beberapa ini yang bergabung dengan industri farmasi ada kita lihat bahwa di industri omot tradisional IONT yang saat ini yang mungkin banyak kita ketahui ada seperti PT. Jalubu Gersik PT. Industri Jamu Borobudur PT. Vitochem Indoreksa PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul kemudian ada PT. Deltomot Laboratories kemudian ada PT. Ultraprima Abadi ada PT. Air Mancur PT. Helmix ada PT. Daun Ratai ada PT. Industri Jamu dan Farmasi Capjago serta ada PT. Mustika Ratu sedangkan industri farmasi yang juga merangkap sebagai IONT itu ada PT. Dexamenika ada PT. Tempolis dan Pasifik ada PT. Soho Industri Farmasi PT. Kalbe Farman PT. Nidip Jilapah Farman mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan nama-nama perusahaan-perusahaan tersebut namun penduduk fitur farmaknya kita ketahui yang industri obat tradisional ada PT. Nyan Menir ada PT. Royal Medicaling Farmalet kemudian industri farmasi kita ketahui juga ada Deksa Medica yang terkenal sekali dengan Stimuno-nya dari Eksak Meniran kemudian ada PT. Feron Farmastica ada PT. Fafros dan ada PT. Kimia Farma Kimia Farma juga banyak sekali ada apotik mungkin juga ada puskesmas kemudian masuk lagi ke konsumen ada pasiennya kembali lagi ke bahan baku itu lagi seperti itu kita ketahui apa sih sebetulnya membedakan jamu OHT dan tutupar maka jamu ini ini bahan baku obat tradisionalnya minimal itu simplicia artinya apa simplicia itu boleh sudah dijadikan didaftarkan sebagai jamu contohnya contohnya seperti misalkan Anda membeli kunyit kemudian Anda haluskan berkecil sendiri kemudian masukkan kapsul dilabelin jamu boleh tentunya melakukan registrasi dulu kalau di OHT obat-obat terstandar ini sudah tidak boleh simplicia minimal ini di ekstrak dan OHT ini biasanya pembeliannya sudah yeba di industri ekstrak bahan alam jadi selain tadi saya bilang itu ada umot ukot dan iot ada lagi yeba yeba ini adalah industri ekstrak bahan alam dimana gunanya hanya untuk membuat bahan bagu ekstrak saja ekstrak atau mungkin fraksi itu boleh tapi tidak jarang biasanya para industri-industri itu membuat iot sekaligus dengan yeba jadi OHT minimalnya itu adalah ekstrak kemudian untuk kitofarmaka itu bahan bakunya boleh ekstrak boleh fraksi jadi apa sebetulnya yang membedakan OHT dan kitofarmaka tentu yang membedakan disini adalah klaim untuk pengobatan ya di fitofarmaka anda boleh mengatakan sebagai obat anti diabetes ya sebagai obat imunomodulator imunusupresan boleh sebagai obat anti-inflammasi itu boleh tapi di OHT anda tidak diperkenalkan begitu yang diperkenalkan biasanya hanya mengatakan bahwa untuk menurunkan kadar gula darat membantu meredakan nyeri ya membantu memelihara kesehatan tubuh yang tiba-tiba di jamungan seperti itu tidak boleh mengklaim sebagai obat yang spesifik seperti itu nah lalu bagaimana dengan sebetulnya bahan-bahan kita ketahui pemanenan dimana itu ada GICP atau Plantation Culture dimana disitu bagaimana proses pemanenannya dilihat bagaimana pemanenannya yang baik nanti saya kasih gambar-gambar kemudian dari pemanenan dirubah menjadi simplicia dari simplicia dilihat lagi konsistensi kualitasnya kita melihat lebih mudahnya ditunit konsistensi seperti apa kedara airnya logam beratnya seperti apa kemudian dilakukan standarisasi nah standarisasi ini sesuai dengan persyaratan biasanya ada buku acuan ada buku hamakopi herbal ada buku matriamedica yang digunakan di negara kemudian masuk lagi ke proses ekstraksi jadi ada proses ekstraksi di sana baru menuju ke finish good dimana di sana finish good atau mungkin hasil akhir baru disesuaian dosisnya berapa yang digunakan berapa miligram per tablet seperti itu nah tentunya maaf saya kelewatan tadi tentunya setelah melewati dari dua ini dari dua ini dari proses ini ini harus mencapai yang namanya quality QS QS quality efficacy dan safety sehingga produk obat tradisional ini memiliki value yang tidak kalah dengan obat-obat yang pada umumnya obat-obat tradisional pada umumnya tidak kalah jadi tidak kalah jadi kualitasnya kita berbicara kualitas kualitasnya seperti apa oh baiknya bagus ini bagusnya seperti apa karena dia dikepasnya secara hijienis misalkan efeksi tapi juga memberikan efektif yang baik sama seperti saya meminum sebut merek seperti paracetamol misalnya atau semuanya ada inflamasi kemudian bagaimana keamanannya dosisnya amat sesuai safety nah ini jadi fitur farmaka ini goalnya adalah QES semuanya itu harus QES politik efeksi dan safety nah ini adalah kebun bahan-bahan bakunya kalau kita lihat ada kebun tempuyung kebun kami lem kebun timi kebun ekinase semuanya ini tidak tidak kita ambil dari itu tapi bagaimana kita jaga tanahnya asupan nutrisinya airnya mineralnya bahkan waktu pemainannya itu kapan saya kalau memenuhi seminar diminta untuk membahas sejadian bahan baku ini panjang sekali jadi ada beberapa ini saya boleh sering ada beberapa bahan baku itu yang hanya boleh hanya boleh dipanen di usia 3 bulan dan itu pada pagi hari sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi kenapa pak karena kandungan kimia dari senyawa-senyawa yang terkandung pada tanaman tersebut pada simplicia tersebut itu berbeda kita dipanen pada sore hari atau mungkin siang hari itu berbeda kok bisa pak bisa itu karunia Tuhan jadi memang ini harus makanya tadi ada proses standarisasi karena kita tidak bisa main-main dengan ini termasuk juga kadar airnya berapa kalau Anda percaya mungkin kunyit kualitas atau jahe jahe merah jahe merah dari katakanlah daerah pegunungan daerah bogor dibandingkan dengan jahe merah dari Sumatera apakah sama berbeda apa yang membedakan suhu kelembapan dan tanah itu sangat berpengaruh makanya saya juga ada penulian saya ini membahas terkait dengan fito-equivalen kita berbicara fito-equivalen adalah kemuh sisi sama jumlahnya sama maka akan memberikan efektivitas yang sama tidak bisa asal kunyit tidak bisa apalagi kalau orang dulu kan misalnya untuk anaknya panas misalkan anak bayi panas kasih aja kunyit seberapa sepanjang ibu jari pertanyaannya adalah ibu jarinya siapa ibu jari saya dengan ibu jari anak saya itu berbeda ibu jari saya dengan ibu jari istri saya itu berbeda jadi semua bahan baku awalnya dari sini kemudian masuk ke industri di industri baru datang yang namanya sortasi segar disortasi dibedakan yang mau diambil bagian mana daun batang batang daun akar atau mungkin apa namanya bunganya nah ini ini sudah mulai sortasi kemudian dilakukan pencucian tentu dilihat pencuciannya di sini ya menggunakan airnya mengalir kemudian dilakukan yang namanya penirisan penirisan ini untuk menghilangkan airnya dulu penirisan ini berbeda dengan pengeringan penceringan berbeda lagi pencucian dan penirisan Pak kok sampai sedetail ini iya karena apa kita sudah jamu ini sudah masuk ke UNESCO kita kalau tidak menjaga yang namanya apa namanya budaya ya minum jamu atau mungkin yang kita kenal dengan kebiasaan orang guru kita akan kalah dengan pengumutan-pengumutan tradisional dari negara lain kita tahu seperti Ayurveda wah luar biasa sekali minum jamu ini sudah kita tahu dari dulu sekarang sudah masuk ke tanah dunia jadi ada sesuatu yang harus kita jaga itu kualiti kualiti efekasi dan kesihatinya bayangkan misalkan Anda lihat ini ya tanah-tanah yang ada di apa namanya di akarnya atau mungkin daun yang kering ini ikut terset atau ikut terninum oleh Anda yang ada bukan memberikan efektivitas malah memberikan toksisitas itu yang berbahaya sehingga klaimnya nanti wah ada orang cuci darah gara-gara minum jamu wah ini ini berkali-kali debat dengan profesor ahli konsultan di jalan hipertensi katakan bahwa bukan karena jamunya tapi jamu apa yang dia minum seperti itu kemudian masuk lagi ke proses peskapan gimana pengubahan bentuk pengubahan bentuk biasanya dipotong-potong seperti ini kita ketahui dipotong-potong seperti ini ukurannya harus sama semua dan dilihat cara penjemurannya meskipun kita kalau yang dibawah kita lihat ini penggunaan menggunakan oven sudah sangat baik tapi kalau misalkan dalam jumlah yang besar biasanya ovennya tidak memenuhi bisa dikeringkan dengan di bawah sinar matahari tapi tidak langsung dilihat di atas ada yang namanya plastik UV dan ini pun juga suhu serta kelembabannya itu diukur jadi tidak bisa kita melakukan pemanasan atau penjemuran di pinggir jalan misalkan seperti itu sekarang yang banyak seperti itu penjemuran di pinggir jalan kalau penjemuran di pinggir jalan kita lihat dicampur lagi dengan yang namanya debu penjemur lagi dengan yang namanya asap kita tidak tahu lagi mungkin ada tikus lewat jadi higienisnya akhirnya dipertanyakan lagi ini kira-kira dapat enggak dan perlu diketahui ada beberapa senyawa yang mudah rusak jika terkena suhu atau mencapai suhu tertentu bahkan ada yang rusak lagi ketika senyawa tersebut terpapar oleh sinar matahari langsung jadi bahasa ininya ribet ya iya memang ribet untuk mendapatkan kualitas yang sama kemudian ke bagian pengemasan dan penyimpanan jadi tidak langsung diproses kalau masih ada ngapain kita sortasi kering dulu kemudian kita kemas sekaligus kita timbang satu sak ini berapa beratnya kemudian ditata di gudang lihat gudangnya sangat rapi gudangnya sangat rapi ini di Indonesia bukan di luar negeri sangat rapi artinya mudah akhirnya orang mencari nah dari seperti ini saja seperti ini saja ini sudah bisa dijual ke luar loh sudah bisa mencapai ekspor loh sebetulnya kalau Anda tahu mau ringa ya mau kelor itu sudah sampai ke sepan ke Cina itu ya sudah seperti ini saya beberapa kali memberi pelatihan di Madura itu misalnya para petani kelor yang dia mengatakan bahwa kualitasnya katanya kita lakukan terus saya beri pelatihan bagaimana cara handlingnya nah sehingga sekarang sudah diterima kemudian bagaimana dengan pengendalian mudu simplicia kita lihat juga sebetulnya kita lihat lagi nah dipilih ya bagaimana ya oh ini yang kita pilih oh ini yang kita buang jadi ada yang gajang itu sudah membusuk nah A itu karena kita membusuk ini jelek ini kita buang kita sortir lagi nah jadi stop simplicia di gunung seperti ini kemudian di cek lagi ya di QC lagi atau di kontrol lagi dilihat berapa water contentnya berapa toilet contentnya ya ada airnya berapa kemudian ada ini enggak ada microorganisme lain enggak seperti itu oke ini adalah buku ajawan buku ajawan yang sering kita gunakan bahkan saya sendiri pun juga mengkoleksinya ya ada permakopi herbal itu edisi 1 dan edisi 2 tahun 2020 kemarin kemudian ada materna medica ya itu juga bisa kemudian ada lagi saya lupa action bahan baku obat ya itu ada lagi yang terakhir adalah formularium fitofarmaka ini adalah kebutuhan bahan baku seperti terapetik dari area pengembangan fitofarmaka yang sudah diproduksi ada imunomodulator tukak lambung antidiabetes antihipertensi melancarkan sirkulasi darah meningkatkan kadar albumin kemudian ada disilusi RSC kemudian akan dikembangkan lagi ada pelancar ASI ada anti hipotribidemia atau kolesterol ada hepatoprotektor kemudian ada diare ada peningkatan fungsi kognitif tapi yang belum dikembangkan ada lagi seperti obesitas anemia stunting yang ini juga menjadi fokus para pemerintah saat ini kemudian ada untuk konstipasi kemudian ada ajavan untuk kanker ini menjadi fokus para pemerintah saat ini juga kemudian ajavan peningkatan trombosit sudah ada peningkatan trombosit yang kita ketahui cuma masih belum kerana fitofarmaka masih ada di jamu dan OHT kemudian komplementar pengembatan lupus kemudian ada antelmatik antelmatik peningkatan jenis fitofarmaka kita ketahui bisa kita saya ambil contohnya seperti sistem kardiofaskular bisa menggunakan cacing tanah ada atau rumblikus rubellus sebagai membantu melancarkan sirkulasi dana saya ketahui biasanya cacing tanah ini ekstrak cacing tanah ini kalau sakit tipus biasanya kita juga ada yang menyarankan menggunakan itu untuk sistem metabolik ada daun bungur yang dicampur dengan kulit kayu manis atau sinamum bumburnani ini satu kapsulnya 50 mg dan 100 mg sebagai terapi kombinasi dengan obat anti diabetes oral pada pasien diabetes medias tipe 2 jadi sudah meranah sudah menuju ke sana produsenya seperti feron ada deksa pemain-pemain yang lama deksa dengan feron kemudian ada hata meniran mempengaruhi imunomodulator kebetulan meniran ini penelitiannya adalah penelitian guru saya dosen saya profesor super pemaat dulu memang fokusnya ke imunomodulator kemudian ada lagi royal medica klinik ekstrak ikan gabus buah jeruk dan rimpang bunyi membantu meningkatkan kadar albumin pada kondisi hipoalbumin kemudian ada sistem reproduksi juga sekarang ekstrak jamur genoderma ini juga untuk diskusi reksi dengan atau tanpa jengulasi jadi sudah meranah ke sana kalau dulu saya juga ada beberapa formula itu seperti pasak bumi kemudian cabai jawa ini juga memang penyepan permintaan itu biasanya dari timur tengah kemudian ini yang dikembangkan sakit rawi di tahun 2022 ada H2 Health dan Happiness Salary ini dari rumah sakit UNER dari OHT akan menjadi phytoparmacin itu bisa ya bisa tentunya OHT menjadi phytoparmacin itu sangat memungkinkan bahkan dari jamur menjadi phytoparmacin sangat memungkinkan artinya ada data klinis yang mendukung disitu sehingga itu bisa membantu sebagai pengembutan yang spesifik menggunakan bahan tersebut atau menggunakan sinet tersebut seperti itu nah baru tentangan saat ini bagaimana dengan industri obat tradisional dengan industri farmasi kita ketahui kalau dari segi bahan baku atau ekstrak ya lebih menang industri obat tradisional nah ya bahan-baktunya kita ambil di IEBA biasanya juga industri obat tradisional ini juga sekaligus membuka IEBA industri farmasi agak kesulitan karena kesulitan biasanya karena itu kos lagi pemikirnya seperti itu kemudian ada kapabilitas dan kompetensi dari R&D nah kalau di industri obat tradisional memang biasanya masih sangat kurang terkait dengan kapasitasnya saya sering sekali diminta untuk berbicara dengan formulasi dengan R&D untuk pengembangan produknya kemudian di industri farmasi tentu di industri farmasi sudah sangat terlatih mereka lebih baik mengambil orang-orang yang sudah pandai yang bisiknya adalah sebagai obat tradisional diambil makanya biasanya kapabilitas dan kompetensinya dari R&D sangat baik kemudian ada kapabilitas dari produksinya kalau dari kapabilitas produksi saya rasa ketika kita berbicara IOT dan industri farmasi ini sama karena sebenarnya sama-sama sudah sudah pastinya sudah mengantungi GMP kan tersandarilisasi oleh WEPOM kemudian jaringan distribusi ke Apoli dan VASKIS nah ini yang susah biasanya untuk distribusinya memang lebih mudah industri farmasi yang masuk kalau IOT ini agak susah biasanya susahnya dimana bang ya susahnya biasanya ini tapi ketika berbicara sudah industri farmasi seperti mempunyaknya DEXA mereka sudah punya lagi yang namanya PPF atau mungkin sampai dia sudah punya PPF sendiri di sana sehingga itu mudah kemudian infrastruktur pemasaran ke NAKES dan VASKIS nah ini yang nanti susah susah memang programnya Ibu Dijen dan Pak Mekes itu adalah nantinya obat ini akan masuk ke tanahnya e-katalog dan menjadi obat-obat yang bisa diakses diperli menggunakan IPJS kemudian kemudian akseptansi NAKES yang memang kalau kita berbicara akseptansi memang masih banyak tidak jarang juga tapi masih banyak NAKES yang berpikir bahwa kalau diproduksi di industri farmasi itu lebih oke kalau di IOT tidak hidup itu terkait dengan image dan trust dari segi pandang NAKES dan kepercayaannya seperti apa kemudian dari financial resource-nya tentunya industri farmasi lebih unggul lebih ini daripada IOT kayak biasanya pandemi kemarin banyak sekali yang diuntikkan seperti itu nah kesimpulannya adalah dari laporan saya di mana Indonesia ini dialogasi dengan kekayaan alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam perlembangan obat tradisional Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam rangka meningkatkan resiliensi sektor kefarmasian Ketofarmaka merupakan produk natural yang didorong untuk dikembangkan Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait sudah menyusun permualan Ketofarmaka itu sudah ada bukunya ya permualan Ketofarmaka yang merupakan acuan bagi sarana pelayanan Kesehatan dalam pemilihan pengadaan dan penggunaan Ketofarmaka baik, terima kasih semuanya mohon izin silahkan apabila masih ada yang mau dibanyakan ya ini email saya dan email saya ada yang ingin diskusi secara langsung monggo perkenalkan baik, saya kembalikan ke moderator terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih kepada bang Subhan yang telah dimakan materi yang pertama teman-teman kita masih ada kurang lebih waktu 35 menit lagi untuk sesi diskusi ya mana dasar cukup atau mungkin malah kita kurangkan waktu silahkan kepada rekan sejauh informasi atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada pencari kita yang pertama terkait dengan materi pertama langsung saja open mic apabila tidak bisa raise hand atau jika ingin menyampaikan pertanyaan melalui chat di kolom Zoom juga gak apa-apa ada yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand baik sebelumnya belum ada yang raise hand jika ada yang bertanya di kolom chat juga boleh dari Kak Bayu Barata boleh open mic Kak Bayu terima kasih Kak untuk memberikan kesempatan untuk izin bertanya selamat pagi dengan saya Bayu Pak saya menanyakan bahan baku yang dibuat untuk kosmetik Kak kira-kira apakah ada fase-fase tahap pengujian juga Pak seperti Vito Pharma atau yang lain-lainnya untuk agar ketika dikundakan aman Pak mohon maaf terima kasih baik terima kasih terima kasih kepada Kak Bayu bagaimana Bang Sohan boleh langsung dijawab baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Bayu jadi terkait dengan bagaimana dengan kosmahan baku kosmetik sejauh ini tidak ada perseratan khusus tidak ada perseratan khusus kita ketahui sebetulnya kita boleh saja yang menampakkan obat bahan baku esak skala seperti HP JDE di kosmetik karena pemakaiannya pemakaian luar di Bepom itu tidak ada perseratan harus di uji dulu tidak tidak penting jelas itu gunanya untuk apa bahkan biasanya hanya digunakan untuk fregrens untuk menambah saja jadi jawabannya bagaimana dengan kosmetik untuk bahan alam sejauh ini tidak tapi biasanya biasanya produsen atau pabrik atau produsen biasanya mereka atau mungkin sang permula atau R&D seperti yang ada di pabrik saya itu saya minta untuk melakukan yang namanya riset dari jurnal-jurnal penelitian untuk pendekatan agar tidak useless bahkan dosis yang ditambahkan pun juga berapa jadi seperti itu Pak Bayu terima kasih atas jawaban atas pertanyaannya baik terima kasih Pak untuk informasinya oke terima kasih Pak Bayu berapa yang selamat menikmati kan di beberapa kampus itu ada jurusan pengobat tradisional dan ada jurusan jamu jadi kita dengar jadi Kak Subhan sebenarnya bedanya apa gitu antara misalkan beda job desknya atau beda ranahnya atau beda pelajarannya antara sarjana farmasi dengan pengobat batera atau pengobat tradisional dan juga apa namanya tuh lulusan vokasi jamu kayak gitu terima kasih ini pertanyaannya agak sedikit agak demisi lebih ke bagaimana nanti job businessnya kalau kita berbicara dari kebutuhan dari dari pabrik pabrik mencaratkan untuk permulatur itu lulusan farmasi atau d3 farmasi tapi terkait keilmuan keilmuan biasanya kalau yang di batera obat tradisional ini dia lebih fokus ke whole semua semua obat tradisional dia mempelajari pengobatan tradisional misalkan cara membuat jamu oke cara membuat cara pijat tradisional dia juga belajar kemudian termasuk juga dari berbagai negara tentunya secara internasional secara nasional secara budaya jadi bagaimana karena saya juga sebagai apa namanya pengajar dari SPA SPA ini jadi mereka itu diajarkan kurikulumnya itu terkait dengan bagaimana pengobatan tradisional semuanya dari dalam dan dari luar itu kalau yang kompet tradisional kemudian kalau masuk ke yang jurusan vokasi jamu itu lebih fokusnya ke bagaimana dia ini membuat jamu tentunya dari pasca panen dari pemanenan maaf dari penanaman pasca panen sampai pembuatan jamu biasanya seperti apa karena saya juga kemarin habis mengisi acara ternyata oh ternyata ada ya jurusan herbalis kalau tidak salah namanya yang fokus ke jamu jadi memang hanya fokusnya itu membuat suatu formula dan produk tapi kalau kita pertanyaannya industri butuhnya yang mana industri lebih membutuhkan kesejaan farmasi apotekan atau di tiga farmasi yang memang fokusnya di opot tradisional seperti itu itu jawaban saya bagaimana dengan Kak Olia sudah cukup jelas sudah jelas terima kasih mohon maaf ya Bang Subhan sepertinya device Mada yang laptop terkendala koneksi Wi-Fi Mada lanjutkan dengan device HP teman-teman mohon izin disini sudah ada Kak Kurnia yang ingin bertanya secara langsung juga dengan Risen silahkan terima kasih kepada Mbak Mada selamat pagi semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Bang Subhan Silahkan Tadi kan di slide disebutkan kalau untuk pemanenan bahan baku itu ada beberapa syarat ya terkadang misalnya harus dipanen pada pagi hari kenapa karena komposisi jad-jad yang terkandung di dalamnya berbeda antara pagi dan siang hari dan sore hari nah yang saya pengen tanyakan itu dokumentasi atau kok bisa sampai seperti itu itu biasanya kita mencarinya dimana ya gitu jadi penelitian-penelitiannya maksud saya terus yang kedua nah ini terkait bahan tradisional ya obat dulu saya kan memang sempat bekerja di salah satu perusahaan sebagai tim marketing dari obat tradisional ini ya nah itu terus terang untuk penjualannya ya itu agak kesulitan karena kan kita banyak rambu-rambu dari badan pom apalagi untuk namanya promosi jadi kayak nulis di brosur aja gak boleh begini gak boleh begitu dan terkadang kami pun sempat konsultasi ke badan pom juga ke bagaimana kami harus menulis di brosur biar kami tidak ditegur ataupun ditarik produknya nah itu kadang kami ya ketemu jalan buntu gitu loh mas jadi banyak apa ya akhirnya malah produk tidak bisa terjual ya tidak terjual padahal sebenarnya dia bagus ya barangnya ya tetapi karena terkendala banyak itu ya kami banyak dapat surat cinta lah dari badan pom terkait brosur dan berakibat di produk yang ditahan gitu loh mas gak bisa jualan lagi itu nah itu gimana ya benih kapitnya itu ya apalagi kan ini tadi saya baca dari CV-nya Pak Suhan ini kan beliau sebagai konsultan ya nah ini sebagai konsultan gimana ya apabila kita ketemu dah titik misalnya udah mentok lah ini untuk jualannya ini loh mas gimana ya karena kan mau gak mau memang kita Indonesia sangat kaya sekali bahan herbal dan potensi tinggi nah tetapi ya itu untuk berjualan aja susah ini yang benar ya maksudnya kita sesuai SOP dari badan pom tapi terkadang kan banyak di pasaran juga kita tahu ya di pasar-pasar tuh herbal ternyata dia sudah tercampur bahan obat ya nah itu tuh malah laris banget dibandingkan yang kita murni herbal nah itu bagaimana tanggapannya segitu aja terima kasih terima kasih tadi dengan Kak siapa ya Kurnia Kak Kurnia Kak Kurnia pertanyaannya pertanyaan yang ada yang agak sedikit marketing ya gak mungkin pertanyaan seperti ini kalau tidak pengalaman nah jadi kalau misalkan yang bagaimana kita tahu terjadi dengan datanya ya sebetulnya ada di apa namanya farmakomi herbal dan di buku acuan acuan bahan baku obat nanti saya ambil bukunya ya sebentar ya bukunya seperti ini ini yang buku acuan bahan baku obat tradisional dari tumbuhan obat di Indonesia jadi semuanya ada di sini dan ini cukup tebal ya disitu juga jelas sekali morfologinya seperti apa bahkan juga ditanamnya di usia berapa dipanen usia berapa kemudian kapan harus pemanenannya disitu itu lengkap sekali dari tanaman yang saya tahu sampai yang tidak tahu tanaman apa itu ada disitu seperti itu kalau boleh tahu maaf dapetnya dimana ya bukunya ya saya ini dapatnya dulu itu waktu acara kemenkes ya tapi sepertinya di tokopedia itu ada ada ya sepertinya tapi kalau saya dulu itu dapetnya ini dari dari acaranya kemenkes kayak topet tradisional seperti itu mohon maaf judulnya apa ya bu judulnya acuan bahan-baku obat tradisional dari tumbuhan obat Indonesia ya terima kasih ya saya diberi budigen di masih ori termasuk juga dengan sama kopi herbal kemudian kemudian pertanyaan kedua ya terkait dengan apa ya rambu-rambu ya rambu-rambu rambu-rambu rambu dari Bepom sebetulnya saya tidak ada tim lagi tim marketing dimana disitu sebenarnya Bepom itu sudah mengeluarkan yang namanya ada membernya itu peraturan di situ yang tidak bisa kita apa namanya tidak bisa kita langgar artinya begini saya tahu obat Anda ini sangat baik ya sangat baik bisa mempercepat penyembuhan luka tapi disitu labelnya produk Anda adalah jamu ya sehingga itu tidak boleh karena masih pengetahuannya atau hasil risetnya secara empiris secara nenek moyang belum ada data atau Anda mungkin Anda belum melampirkan data dimana data itu adalah data penelitian seperti itu nah biasanya akalnya saya akalnya kita sebagai teman-teman marketing mungkin di brosur kita tetap menuliskan yang sesuai dengan Bepom ya tetapi ketika kita melakukan kepada konsumen kita edukasi kita edukasi apakah itu boleh boleh kita edukasi gitu ya setelah mempercayai atau tidak edukasi memang agak sedikit menggenjot itu yang kita lakukan makanya biasanya cara pemasarannya itu ya kita membuat suatu kelompok biasanya dari suatu kelompok kita model seperti MLM biasanya seperti itu jadi itu kalau cara saya menanggulanginya jadi tetap di Bepom kita gak boleh namanya prom kita masuk juga iklan iklan untuk endorse ya biasanya untuk pelangsing biasanya itu hati-hati karena saya juga tidak jarang disempit diingatkan oleh dinotis oleh Bepom ayo hati-hati tapi ya namanya kita saya bilang yang namanya ini ya artis seleb untuk kacang agak lebay juga mempromosikannya seperti itu tapi ya sudah lah dan yang terakhir itu apa ya saya maaf saya lupa ya anggapan saya terkait dengan obat yang obat tradisional tetapi kan biasanya di pasaran itu kan banyak ya harganya tidak terlalu mahal tetapi ternyata begitu ternyata ada kandungan obatnya gitu loh obat BKO-nya itu sudah saya itu di pasar apa ya di Solo itu saya lupa pasar apa lupa saya memang fokusnya di jualan jamu memang masih beredar Bepom masih belum bisa memberantas semuanya itu dan itu tidak terdaftar asal Bapak Ibu tahu di situ tidak terdaftar di registrasi Bepom jadi sebenarnya itu adalah ya mohon maaf ya itu industri lama namanya orang pengen jualan pengen cepat dapat uang cuannya tidak banyak biasanya seperti itu biar pecahan lebih cepat ya biasanya memang ditambahkan katakan obat pelangsing biasanya ditambahkan obat diuretik ditambah lasik biasanya dibilangkan sebagai efeknya seperti ini suka kecil ya kita apakah kita akan marah tidak kita tetap akan mengatakan ya sudah apakah ini salah ya salah dan kita tidak boleh kalah buktinya kemarin nah ini buktinya waktu COVID kemarin apakah yang dicari obat-obat yang seperti itu tidak tidak ada yang dicari adalah obat-obat bitofarmaka ya kan istimuno ya imunomodulator wah itu alis manis imbus ya alis manis kan buktinya artinya apa sebetulnya masyarakat kita saat itu sudah 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 melek ya sudah sudah dengan adanya digitalisasi sudah sudah cukup paham lah obat yang obat-obat tradisional itu sebenarnya seperti apa sih seperti itu jadi seperti itu kak menurut saya tidak usah khawatir dengan obat-obat itu nanti itu akan akan tergerus dengan sendirinya kok tidak lama setelah ini oke ada lagi mungkin bagaimana Pak Kurnia cukup iya sudah cukup terima kasih banyak Bang Sohan terima kasih Kak Kurnia dan terima kasih Tuk Bang Sohan sudah menjawab pertanyaan dari beliau Bang ada izin membacakan pertanyaan dari rekan-rekan yang di kolom chat terlebih dahulu boleh ada dari Kak Anggin Lufita Lusi dari Apotik Mandiri Karya Usada izin bertanya apakah jika jamu diminum terus-terusan akan berefek pada kesehatan misal pada ginjal karena biasanya orang tua lebih rentan terhadap kesehatan dan lebih cenderung memilih minum jamu atau obat tradisional terima kasih demikian pertanyaannya Bang Sohan silahkan ini juga yang selalu saya membuat saya sering sudah digesekan dengan teman-teman dari NAKES ke dokter jadi kita mencari obat tradisionalnya jadi begini misalkan ada orang orang tua sakit ya pasti kan awalnya dia pergi beliau pergi ke dokter kemudian dikasih obat segala macam setelah itu belum sembuh akhirnya beralih ke obat tradisional apakah terus kemudian sakit ginjal itu gara-gara obat tradisionalnya saya kata tidak tergantung lagi kalau obat tradisional yang mereka beli itu sudah jadi dan ternyata ada obat kimianya itu banyak lagi ceritanya jadi saya mengatakan berapa persen berapa lama pasien tersebut mengonsumsi obat tradisional dibandingkan dengan obat konvensional yang sudah berada dan sudah diberikan salah satu contohnya seperti paracetamol paracetamol itu efek sampingnya apa sih sebetulnya diusahkan pada pada hepan terus karena hepan yang terkena sakit kemudian pasti lari-lari ke obat tradisional seperti yang begitu kan setelah obatnya parah dia obatnya parah baru lari ke obat tradisional kenapa saya bisa jelaskan seperti ini karena ini pengalaman saya sendiri pengalaman saya sendiri dimana ada ibu mertua saya biasanya suka membeli obat-obat yang apa namanya tidak jelas tidak jelas boleh pergi ke dokter katanya sakit ginjal setelah saya telusuri ternyata yang dibeli jamu-jamu gak jelas itu ya untungnya belum sampai cuci darah disempat dinopatkan bahwa sakit ginjal karena dari angka gratininnya juga tapi alhamdulillah sudah diopati tapi setiap hari bagaimana perawatannya ya tetap saya buatkan seduhan kunyit dan madu kata dokter ibu ini kok masih seger ya pasien-pasien pasien-pasien saya yang lainnya ini sudah sudah kelihatan loyu ini sudah tahun ini sudah tahun ke berapa ya ke tujuh sudah tahun ke tujuh alhamdulillah masih sehat masih bisa berolah rakyat tiap yang lainnya sebuah maaf ya sudah ada yang sudah meninggal sudah ada yang sudah yang memasuki tahap cuci darah artinya apa kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya obat adisional anak saya mohon maaf ya saya bukannya sombong atau apa ya anak saya lakit flu dan dibatuh waktu itu saya tidak pernah memberikan saya bawa ke dokter kecuali demam tinggi apakah saya beri obat pasitamol atau segala macam atau obat-obat obat untuk hitam atau yang lainnya tidak saya buatkan air pencur saya buatkan saya minumkan sama anak saya apakah anak saya mau tidak tidak mau anak saya tapi alhamdulillah atas atas dari Allah juga ya itu memberikan efek yang luar biasa dan itu akhirnya ditiru oleh semua saudara-saudara saya jadi yang perlu diingat adalah kalau obat dari saudaranya diminum atau dibuat sendiri misalkan Anda membeli kunyit sendiri Anda hancurkan sendiri digrinder sendiri kemudian direbus sendiri dibuat seperti teh saya yakin tidak ada masalah tapi kalau Anda beli yang sudah jadi saya bisa menjamin itu karena disitu pasti ada yang namanya pasti akan Anda pertanyaan bagaimana dengan kualitas itu dari saya bisa dilanjut atau mungkin yang bersangkutan ada pertanyaan lanjutan terima kasih terima kasih langsung untuk jawabannya dari Kak Anggi apakah ada tambahan atau sudah cukup semoga masih menimak ya yang bertanya madali kan mohon izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya bang kalau mohon izin bertanya bagaimana kalau Bapak tukang jamu yang menambahkan deksametason dengan parasetamol soalnya ada toko jamu di daerah saya yang menambahkan parasetamol dengan deksametason maksudnya ini mungkin obat tradisional kemudian dimix gitu ya dicampur dengan deksa sama PCT sama parasetamol gitu caranya mudah sebenarnya itu kan nggak baik ya pasti sudah tidak baik campur seperti itu kalau saya share video saya kirimkan ke teman-teman Bepom saya besok pasti disidak besok pasti langsung disidak ada betul nanti kita sebagai nakas ya kita menjaga masyarakat kesetan masyarakat ketahuan ada yang tidak baik terus kita biarkan dosa nggak kita saya yakin kita pasti kita semua punya Tuhan ya pasti ketahu mana yang bukannya kita mau menutup rezeki seseorang tidak tapi bagaimana kita menjaga kesehatan masyarakat kita itu dari saya Mbak Pak Jai baik begitu ya Kak Neilul Fauzia mudah-mudahan bisa menjadi apa ya reminder gitu ya untuk ya mungkin kita yang sudah tahu mungkin kita tidak akan mengonsumsi tapi untuk teman sekitar atau kalau kita tidak tahu mungkin harus diingatkan gitu ya diingatkan juga dan itu memang sebetulnya Bebong itu sudah sudah mewarning tahu ada yang seperti itu lapor kan mungkin bisa ditegur ya ditegur dulu Pak ini nggak boleh sebenarnya itu yang yang apa namanya yang mungkin bukan cuma di sana ya di tempat saya di Jawa ini juga masih banyak kok masih banyak pakai mobil biasanya pakai mobil saya sendiri saya juga saya juga akhirnya juga ya itu yang sebenarnya kan akhirnya para dokter itu mengatakan bahwa ini karena-karena minum jamu gitu jadi tidak gitu itu yang membuat saya bola-bola akhirnya harus apa ya kesekan gitu benar banget untuk mengalihkan itu memang susah ya kan dokter juga mau menganjurkan tradisional ya baik cuman karena tidak tahu komposisinya apa dan bagaimana sering melarang better nggak pakai tradisional si bang biasanya ya karena makanya kan pada akhirnya sekarang sudah mengarah ke fitur permaka kalau di fitur permakaan sudah jelaskan gunanya untuk apa dosisnya sudah jelas kualitasnya juga gitu dan sekarang sudah masuk ke pokoknya juga ini sudah mulai mulai apa namanya mulai ada sudut pandemi berbeda terakhir di kitab obat adisional oke baik ini pertanyaan makin banyak gimana bacakan dari oke izin ya kak yang ada skral dari atas dulu dari kajahan Nur Syabila Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ijin bertanya Pak untuk kadar komposisi dalam Hever sendiri seperti pembuatan jamu masih sangat minim komposisi yang terbaik dan terarah untuk kedepannya sebagai peranformasi kita bagaimana ya agar takaran dan komposisi ini sesuai dan dapat didedikasikan karena masih banyak sekali yang membuat jamu takarannya itu ya berbeda-beda dari kajian Bang ketika kita berbicara soal kajian formula tentu ini sudah macam-macam kita masuk ke formula kita berbicara komposisi senyawa yang ada di tanaman itu saja sudah berbeda-beda Anda beli di kebunan itu pasti komposisinya berbeda dan ada beberapa penelit ada jurnal saya membahas terkait dengan tradisi sama-sama nama jamunya jamu A tapi di setiap kabupaten itu komposisinya beda-beda ada yang pakai jahe ada yang tidak pakai jahe ada yang tambahkan jahe merah jadi sebetulnya saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah tidak karena itu kadang dari tadi etnomedicine itu adalah ilmu etnomedicine yang kita tidak bisa menyalahkan tanpa ada bukti yang real jadi pertanyaan saya bagaimana ya sudah selama dia tidak menyalahi atau mungkin tidak ini kita berbicara jamu jamu dendong dan bahkan mungkin jamu-jamu yang diukot selama itu tidak menyalahi atau mungkin tidak menambahkan tadi ya obat kimia senyawa kimia BKO ya menurut saya tidak ada masalah karena pengetahuan secara empiris memang seperti itu dan kita berbicara secara etno-farmasi etno-vitomedicine tidak ada masalah memang banyak sekali variasinya baik demikian ya kajian untuk jawaban dari pertanyaan kajian dan benar-benar juga bisa menjawab mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan sama dengan kajian dan mohon izin bacakan kembali ya bang atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung open mic lagi teman-teman atau kakak sekalian silahkan ada yang ingin bertanya secara langsung karena kalau untuk yang di chat mana harus memilah terlebih dahulu nih dari yang teratau ada banyak banget oke mungkin ini terkait untuk jamu oke dari kak Wahyu dulu ya teman-teman dari kak Wahyu istikoma izin bertanya bang untuk pemberian jamu yang dibuat sendiri kepada anak Balita bagaimana ya kadang ada jamu cekok dia udah dicekokin gitu ya untuk bayi yang digunakan untuk menambah nafsu makan nah itu gimana nih bang karena bayi kan termasuk dalam golongan yang rentan gitu ya gimana nih pemberian jamu pada bayi gitu itu recommended atau gimana nih bang saya akan mengatakan recommended oke recommended kenapa karena saya juga masih menggunakan itu untuk anak-anak saya baik pengguna juga nih teman-teman saya tidak pernah saya tidak pernah menyalakan kalau saya belum melakukan dan sedikit keilmuan dengan sedikit ilmu yang saya miliki pastinya saya harus menerapkan itu ya sebaik-baiknya manusia oh sorry jadi putri mohon izin device-nya silahkan bang lanjut setelah manusia yang berilmu itu kan ya harus diterapkan jadi apakah diperkenankan ya diperkenankan bagaimana pemberiannya ya agak sedikit ini ya awalnya awalnya karena ini saya memberikan itu setiap satu minggu sekali jam jamun cekok jadi setiap ya habisnya hari minggu ini hari minggu ini nah itu biasanya kita kita kasih awalnya anak saya itu sangat tidak mau dari bawahnya tidak enak seperti apa ya sudah kita pegang kenapa kok namanya dulu jamun cekok karena itu dicekok gitu ya dipegang ya sebenarnya isinya apa sih jamun cekok itu ya kunyit temulawa terus kalau saya biasanya saya kasih meniran saya beri meniran kemudian saya tambahkan sedikit madu itu jadi sebagai daerahan tubuh dan juga penambahan sumakan apakah diperkenankan diperkenankan awalnya gak mau anak saya bagaimana cara ngasihnya sudah dicekok itu lama kelamaan ya lama kelamaan ya mau bahkan anak saya ya bahkan anak saya itu misalkan gak saya kasih hari minggu ini dia kan sukanya menonton film kartu film kartu itu kan saya perbolehkan hari minggu biasanya habis mandi kalau dia gak kita kasih pasti tanya ayah kenapa aku belum minum jamu ya sekarang sekarang Pak bertanya ya jadi rutin jamu padahal yang males adalah orang tuanya kadang-kadang panggir banget mau bikin itu harus kita bikin gitu dan itu ya harus diparut dulu kemudian kita peras gitu kan kita kasih magunya gitu jadi ya saya sangat menyarankan oke 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 terjawab sudah ya pertanyaannya jangan takut dan tapi tetap perhatikan tadi ya dari penjelasan mati yang disampaikan oleh Bang Sukhan ya ada higienitasnya dan lain yang perlu diperhatikan apalagi untuk konsumsi keluarga gitu ya Bang ya makanya saya selalu menyalahkan bikin sendiri deh gitu gak usah beli jadi lebih tahu komposisinya apa yang dimasukin gitu ya Bang ya ini sudah di up berapa kali nih pertanyaan dari Kak Astwin Gumelar oke mau dizin bacakan ya mohon maaf mau bertanya untuk obat tradisional ada persyaratan terkait uji kapang kamir angka lempeng total uji logam berada dan lain-lain apakah wajib diuji setiap batch atau perperiodik kalau misalkan perperiodik apakah perlu melampirkan justifikasinya seperti apa contohnya Pak terima kasih baik cukup cukup jelasin kalau kita berbicara untuk bahan baku ya ini terkait bahan baku atau atau sediaan ya bahan baku atau seperti uji kapang ya ini pertanyaannya bahan baku atau atau finish goodnya bagaimana kak aswin gumelar bahan baku atau ini kalau obat jadi obat jadi kalau obat jadi obat jadi biasanya jadi begini kalau di publik saya obat jadi itu setiap setiap batch ya setiap batch pasti kita uji setelah itu kita kan ada sampel tertinggal atau setiap batch pasti kita cek bagaimana stabilitasnya seperti itu jadi kita harus melihat rentang dan rangenya dulu kalau kita bisa menjustifikasi seperti apa misalkan ternyata oh jadi pengalaman begini ini hanya sedikit ini ya sedikit warning aja untuk teman-teman pengusaha jauh contohnya jadi saya pernah membuat suatu saya punya produk dimana produknya itu sudah produk lama saya dimana terus kemudian tiba-tiba itu ada ada bagian mengatakan Pak ini kok ALT-nya tinggi ya gitu oke check aja semuanya akhirnya kita recall batch itu masuk ke bulan ketujuh ALT-nya tinggi lagi ini kenapa ternyata setelah kita usut kita cari hampir semua produk kita seperti itu usut punya usut ternyata ALT-nya tinggi ya ALT-nya tinggi itu karena kontaminan dari mungkin teman-teman disini tahu ini ya apa namanya silikajen silikajen ternyata cemaranya dari situ nah datanglah kita ke pabriknya kita tahu seperti apa yang namanya proses produksi silikajenya luar biasa Anda kalau tahu pasti Anda tidak akan mau minum janggu itu produk itu karena yang betul nah akhirnya ya sudah kita mau gimana lagi kita gak punya lagi produksi kan produsen apa namanya silikajenya itu sudah akhirnya kita cekun sendiri kita sinari pakai sinar gamma untuk menghilang ke-LALT-nya Alhamdulillah itu selesai jadi kalau saya biasanya kalau perperiodi itu per 3 bulan kita ceknya kita cek seperti itu untuk sampel tertinggal jadi seperti itu Kak Aswin Kak Aswin ya yang banyak kan ya baik terima kasih sebuahnya pertama Tukang Kak Aswin Gumlar untuk pertanyaannya yang mewakili teman-teman semuanya dan juga jawaban dari Bang Subhan karena sudah masuk waktunya Tuk Menteri Kedua nih Bang mungkin ada closing statement langsung nih dari Bang Subhan dan sini Pak Martin sudah bergabung sama kita seperti ya ya statement closing dari saya tetap semangat tetap budayakan setarikan budaya kita untuk minum jamu karena jamu sudah masuk ke UNESCO dan jamu jangan sampai diambil oleh negara lain lagi salam sehat salam tangguh dan saya mohon izin sampai bertemu di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Bang Subhan untuk waktunya untuk materinya ilmunya semuanya semoga keberkahan melimpah untuk Bang Subhan dan juga keluarga dan teman-teman boleh dikasih reaksen ataupun terima kasih di kolom chat kepada Bang Subhan untuk materi yang pertama webinar kefarmasian pada hari ini luar biasa materinya menarik banget pokoknya kalau kata anak muda zaman sekarang itu daging banget ya Bang dan rasa kayak bentar banget ya teman-teman ini kayaknya webinar yang itu Marda merasa seperti aduh udah selesai aja nih gitu udah masuk materi kedua nih gitu terima kasih semuanya mudah-mudahan next time kita Indonesia Medical Center mau apa memberikan kesempatan lagi untuk Marda dan teman-teman semua bergabung di webinar dengan pembicaraan Bang Subhan lagi ya dengan materi-materi yang lain karena sayang banget hanya satu satu tema itu kurang banget teman-teman baik terima kasih Bang susahan mungkin untuk lanjutkan aktivitasnya juga dipersilahkan Bang teman-teman terima kasih banyak juga untuk partisipasinya kemudian sudah aktif sekali dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Marda bacakan gitu ya mohon maaf mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bertanyakan urgent banget nih pengen banget harus dijawab gitu tadi ada diterakan ya ada email beliau mungkin boleh gak nih Bang mungkin ada yang bertanya via email gitu boleh-boleh boleh boleh teman-teman kalau email agak jarang ya saya jarang buka ya maksudnya langsung fast response mungkin tadi bisa via WA aja oh iya tadi berarti kontak yang terkait-terkait tadi ada WA-nya ya Bang ada ada semua WA-nya aman oke teman-teman nanti diterakan ya untuk kontak WA dari Bang Suhan mungkin ada yang berkonsultasi gitu ya dan konsultan loh kapan lagi gitu kan baik terima kasih Bang Suhan terima kasih untuk materi yang pertama yang luar biasa mudah-mudahan bisa jumpa lagi di next room meeting ataupun webinar lainnya semoga sehat selalu salam untuk keluarga baik teman-teman kita menginjak ke materi yang kedua ya teman-teman untuk materi yang kedua sudah bergabung bersama kita disini ada Pak Martin ini Manda beberapa kali bukan berjumpa sih ya tapi berjumpanya via Zoom meeting dengan beliau mudah-mudahan beliau tidak bosan gitu ya moderatornya Manda lagi Manda lagi kita sapa terlebih dahulu ya selamat pagi Assalamualaikum Bang Martin sudah bergabung bersama kita selamat pagi Mbak Manda apa suara saya sudah terdengar suaranya terdengar jelas nih Pak Pak Martin bagaimana kabarnya hari ini Pak cukup sehat dan semangat karena pesertanya siap mendengarkan materi dari Pak Martin ada 482 peserta Mada Insya Allah ya hari Minggu ya kita masih bisa berjumpa lagi mungkin terakhir di bulan berapa gitu ya ya pada beberapa bulan yang lalu ya Pak Martin mohon izin Marda ditugaskan kembali untuk menjadi MC status moderator dari Indonesia Medical Center mohon izin untuk mandul lagi ya semoga mudah-mudahan tidak bosan ataupun bagaimana dengan Marda senang sekali bisa jumpa lagi dengan Pak Martin kali ini dan sebelumnya mohon maaf mari bergabung dengan Pak Martin dulu beliau untuk angkatan dulu sesuatu dengan saya Pak Martin sehat Pak Martin sehat Pak akhirnya bertemu disini ya iya kita bertemu lagi disini kapan ini lanjut S3 Pak Martin belum mungkin nanti sehat-sehat Pak Martin baik sehat sehat terima kasih Pak Martin mongkong dilanjut terima kasih terima kasih Bang Sofan menjumpakan lagi jadi berjumpa dengan rekan rekan itu di satu forum keilman itu memang luar biasa teman-teman atmosfernya dan mungkin juga terus bertanggung semangat teman-teman semua dan rasanya makin terus bertambah Marda mohon izin join dengan device yang satunya Pak Martin mohon maaf karena terkendala zoom yang di laptopnya sepertinya tidak bisa terkonek lagi baik teman-teman untuk mengefektifkan waktu Marda izin membacakan CV beliau tapi mungkin Marda belum bisa menampilkan di layar device teman-teman karena tampilannya sangat kecil dengan menggunakan HP kalau di layar device untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Pak Martin mohon izin untuk device-nya dikondusikan teman-teman nama langkah beliau APT Martianus sekarang nyanyi S-PAM Klinik baik Pak Rinda mohon izin matematikan maiknya beliau alumni dari Universitas Air Langda saat ini beliau merupakan kepala bidang farmasi klinis Kis Farsi Lampung teman-teman untuk materi yang kedua langsung saja apakah Pak Martin sudah device-nya Pak Martin saya coba sudah dijadikan co-host saya bisa share screen ya sudah Pak silahkan untuk share screen baik Bang Subhan terima kasih Bang Subhan teman-teman disini beliau sudah menampilkan nomor WA dari Bang Subhan jika ada pertanyaan mungkin belum tersampaikan boleh di share teman-teman terima kasih banyak Bang Subhan semoga sehat selalu sudah tampil Pak Martin baik mohon maaf sebelumnya Mbak Marda apa namanya sepertinya kamera saya ini ada trouble jadi mungkin nanti di tengah jalan saya stop video tetap supaya apa namanya slide saya tetap bisa berjalan gak apa-apa ya ada sedikit kendala di laptop saya tapi nanti saya coba tetap open kamera baik terima kasih saya akan mulai materinya sebenarnya Mas Subhan tadi adalah teman seangkatan saya di Air Langga tapi beda jurusan jadi satu tahun masuknya barengan beliau di apa namanya beliau di ilmu farmasi saya di farmasi klinik itu kelasnya berseberangan tetangga dan ternyata beliau sangat hebat fokus di bidang obat tradisional sedangkan saya memilih jalur lain di jalur klinis jadi sangat senang sekali bisa bertemu pagi hari ini sebenarnya tadi Mbak Marda Bapak Ibu sekalian semua pagi hari ini sebenarnya sudah banyak yang disampaikan mungkin saya ada beberapa yang akan mungkin terulang saya ucapkan atau saya sampaikan karena memang sudah hampir semua tadi didiskusikan saya kebagian tentang regulasi tentang obat tradisional walaupun sebenarnya saya bukan regulator kalau regulator kan teman-teman yang bekerja di Badan Pumat atau Dinas Kesehatan tapi saya adalah pelaksana regulasi di rumah sakit saya akan lebih memberikan atau berbagi tentang dimana sih posisi obat tradisional di dalam apa namanya penata laksanaan penyakit secara secara modern atau secara klinis begitu ya apakah benar kalau obat tradisional ini hanya digunakan untuk orang-orang apa namanya yang tidak berobat ke dokter begitu nanti kita lihat saya kebagian sampaikan materi kebijakan nasional di bidang obat tradisional dan regulasinya saya akan mulai Bapak Ibu sekalian kita akan sama-sama berbagi yang pertama adalah sejarah pasti tidak ada yang bisa menyangkal obat tradisional ini pasti mempunyai efek dulu kalau kita berpikir secara logika saja dulu belum ada parasetamol mungkin kita dari kampung yang jauh terpencil kalau sakit perut misalnya orang tua kita atau nenek kita kebetulan saya dari desa pasti menggunakan obat tradisional daun jambu biji misalnya kalau untuk biare misalnya terus kemudian kalau batuk itu ada ramuan-ramuan rempah-rempah misalnya dan itu tidak bisa dipungkiri dan itu memang ada jadi penggunaan obat tradisional di Indonesia ini berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang dikembangkan bahkan ada yang memang levelnya mungkin tidak sama dengan obat modern karena memang ini aslinya tradisional nanti kita lihat kenapa berbeda dengan obat modern dengan obat kimia bahkan ada beberapa obat tradisional yang dikembangkan artinya gini kalau obat tradisional kan butuh waktu untuk menanam kemudian untuk memanen kemudian melakukan produksi isolasi dan sebagainya kita tidak mungkin menyediakan lahan yang cukup luas sedangkan obat kimia itu bisa dilakukan secara sintetik di laboratorium sehingga produksinya menjadi sangat luas dari situ nanti letak perbedaannya dan letak perbedaannya lagi adalah yang menjadi sulit obat tradisional ini dikembangkan adalah dia mempunyai komposisi yang cukup banyak jadi satu tumbuhan dia itu bisa mempunyai banyak sekali komposisi dan belum tentu komposisi ini bisa dimanfaatkan secara bersamaan nah apa saja sih apa namanya di story atau latar belakang dari penggunaan obat tradisional di Indonesia salah satunya adalah tercermin di relief di Borobudur kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Borobudur kalau kita kan sukanya selfie padahal di sana itu ada tour guide yang akan menjelaskan bagian apa namanya apa yang dimaksud dengan stupa kemudian apa maknanya ini maknanya itu jadi di tingginya itu ada semacam relief yang menggambarkan tentang obat tradisional gitu ya kalau Bapak Ibu pernah kemudian resep tanaman obat juga ditulis di daun lontar di Bali dan ini cukup banyak sekali di daerah-daerah lain bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai obat-obat tradisional yang apa namanya sangat booming gitu ya di Indonesia bahkan luar negeri contohnya kayu bajaka di Kalimantan kemudian buah merah di Papua dan mungkin juga di daerah kita punya masing-masing obat daerah tertentu gitu ya nah kemudian fenomenanya karena saya adalah user gitu ya kami adalah pengguna di rumah sakit bagaimana pemakaian obat dan bahan baku herbal ini pada saat ini di masyarakat gitu ya tadi ada yang bertanya promosi aja susah gitu ya kita di distrik sama badan POM gak boleh menyampaikan ini gak boleh menyampaikan itu gitu ya karena memang ada aturan-aturan yang harus kita ikuti ya regulasi yang udah dibuat oleh badan POM dan di Indonesia Kesehatan gitu ya kemudian bagaimana persepsi dengan masyarakat kemudian untuk penggunaannya sendiri kita hampir di angka 50% ya hampir sama dengan negara-negara pengguna obat tradisional yang ada di dunia memang yang paling tinggi adalah China ya sampai sekarang penggunaan obat tradisional ini paling banyak adalah dari Tiongkok ya karena kita tahu juga ya bahkan ada beberapa kasus-kasus pasien kasus berat ya seperti trauma kemudian apa namanya sampai tengkorak kepalanya pecah gitu ya itu sudah gak percaya dengan obat dokter gitu malah ujung-ujungnya adalah kesinsel gitu ya saya sebutin aja memang kenyataannya seperti itu dan ternyata memang manjur gitu ya kadang-kadang ada juga pasien yang mengkombain antara obat modern dengan obat China gitu ya dia udah dioperasi sama dokter komunikasi obat-obatan tapi diam-diam dia tetap menggunakan obat China dan itu terjadi gitu ya nah makanya kenapa di China itu penggunaan obat tradisional itu hampir 90% dan ini digunakan di dan ini digunakan di apa namanya di rumah sakit rumah sakit gitu masih terdengar suara saya masih masih kita lanjut ya nah ini hanya pembukaan saja bahkan ada beberapa dari obat modern yang sampai digunakan pada saat ini karena memang kalau dikembangkan secara tradisional ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama kemudian lahan yang cukup luas maka dilakukan sintetis contohnya seperti aspirin cocaine codein kemudian ergotamin ya untuk obat diri kepala kemudian morfin Bapak-Ibu ini semuanya kita tidak bisa dipungkiri ini semuanya berasal dari herbal yang awalnya dari herbal kemudian disintetik dan dikembangkan secara luas begitu ya oke nah ini adalah apa namanya ini adalah apa namanya rencana strategis dari pemerintah dari empat apa namanya fokus dari pemerintah yang pertama adalah biopharma kemudian yang kedua adalah vaksin produk biopharma maksud saya kemudian yang kedua adalah vaksin kemudian yang ketiga adalah natural kemudian yang keempat adalah chemical jadi dari program ketahanan nasional kita di bidang obat khususnya di Indonesia yang salah satunya adalah pengembangan obat tradisional dengan visi menjadi 15 kekuatan industri farmasi dunia pada tahun 2026 dengan nilai pasar sebesar 700 triliun jadi sebenarnya pasokan obat tradisional ini tidak hanya didistribusikan di apa namanya di Indonesia tetapi juga di luar di luar negeri oke saya akan lanjutkan mohon maaf ya saya sebentar kemudian dengan misi memenuhi kebutuhan kebutuhan obat masuk ke dalam JKN tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Suba karena memang kalau ini obat tradisional berdiri sendiri tidak digandeng oleh pemerintah ini akan sulit untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat khususnya kepada klinisi atau dokter dokter juga akan lebih memilih obat kimia atau obat modern dibandingkan obat tradisional maka pemerintah juga menggandeng apa namanya tugas kesehatan dalam mewujudkan penggunaan obat tradisional tersebut kemudian meningkatkan ekspor dan bahan baku dan memaksimalkan potensi dan pengembangan teknologi termasuk research and development tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu fokus dari pemerintah saat ini adalah produk natural jadi yang menjadi target pasar dari empat yang difokuskan di bidang obat salah satunya adalah produk natural atau herbal bagaimana penggunaan obat tradisional secara medis jumlah layanan kesehatan menggunakan obat tradisional secara medis dari rumah sakit ada sekitar mungkin sekarang sudah bertambah dari 157 rumah sakit pemerintah sebenarnya sudah ada rumah sakit yang ditetapkan pemerintah untuk melayani atau memberikan intervensi pengobatan obat tradisional nanti kita lihat rumah sakit mana saja mungkin di kota-kota bapak ibu ada kemudian untuk pelayanan kesehatan lain yang bukan RSUD itu ada sudah cukup banyak sebenarnya yang diganteng oleh pemerintah selain ditetapkan oleh pemerintah juga diberikan modal usaha untuk mengembangkan obat tradisional sebenarnya pemerintah sudah cukup banyak berperan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan obat tradisional tapi bagaimana dengan dokter apakah dokter kita bisa menerima keberadaan obat tradisional sebagian besar sudah karena memang ternyata obat tradisional ini sudah diganteng oleh perusahaan perusahaan farmasi modern tadi disebutkan oleh pembicara pertama bahwa beberapa industri farmasi modern sudah memproduksi obat-obat herbal dan itu sudah masuk ke dalam ranah klinisi bahkan beberapa sudah masuk ke dalam algoritma pengobatan kalau saya bisa sebutkan mungkin Bapak Ibu lupa-lupa ingat sekarang banyak menggunakan untuk penyembuh luka supaya luka operasi atau pas operasi supaya selnya cepat sembuh dokter-dokter bedah itu meresepkan ada namanya ekstrak ikan gabus ada banyak sekali sediaannya seperti itu golongan albumin tapi berasal dari ikan kemudian ada juga obat-obatan yang digunakan untuk sakit kemudian untuk diabetes melitus dan itu sudah terstandarisasi sudah herbal terstandar dan sudah digunakan oleh dokter-dokter kita di rumah sakit secara regulasi memang cukup banyak regulasi yang harus diikuti dan harus ditaati oleh pengembang obat tradisional kenapa? karena itu memang targetnya adalah manusia target kita adalah manusia artinya salah sedikit maka ini akan berdampak terhadap banyak hal bukan hanya kesehatan bahkan mungkin kematian jadi memang regulasinya itu hampir strik sama dengan regulasi CPOB kalau penggunaan obat kita sebut dengan cara pembuatan obat yang baik dan benar sedangkan kalau obat tradisional itu CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar jadi ada banyak sekali regulasi yang harus kita patuhi sebagai pengembang dan produsen atau orang yang memproduksi obat tradisional nanti bisa dibaca sendiri ada banyak sekali tetapi ada satu regulasi yang fokus yang difokuskan oleh pemerintah atau specific regulation yang sangat berhubungan dengan pelayanan obat tradisional yaitu peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan obat tradisional artinya ada dukungan pemerintah tentang penggunaan obat tradisional kalau kita berbicara tentang obat tradisional kita tidak hanya fokus tentang obat herbal tetapi juga ternyata pengobatan tradisional itu juga ada yang menggunakan skill seperti akupuntur kemudian ada pice tradisional itu juga bagian dari pengobatan tradisional jadi tidak semuanya menggunakan herbal kemudian ada juga yang dikombinasi jadi kombinasi antara skill dan produk-produk herbal makanya ada standarisasi tadi juga ada yang bertanya apa bedanya kuliah farmasi dengan ada beberapa kampus yang menyelenggarakan pendidikan obat tradisional supaya tujuannya adalah terstandarisasi karena kalau secara tradisional ini memang agak sulit kalau tidak ada standarnya maka disiapkanlah baik formal maupun informal dan bekerjasama dengan universitas-universitas dan obat tradisional ini juga masuk ke dunia pendidikan makanya pelayanan obat tradisional ini bisa dilakukan secara standar baik orang yang memproduksi orang yang mengedukasi sama orang yang menggunakan jadi kalau dulu kan kita taunya dari turun-temurun dari nenek moyang dari keluarga kita tetapi sekarang sudah masuk ke dunia pendidikan supaya penggunaan obat tradisional ini bisa dilakukan secara standarisasi baik secara pendidikan maupun efek dan mutunya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan obat tradisional mungkin tadi sudah disampaikan bahwa obat tradisional ini tidak melulu dari tumbuhan tetapi juga bisa dari hewan kemudian bisa juga dari mineral kemudian juga bisa dari sediaan saryat kalenik atau campuran dari kombinasi dari bahan-bahan tersebut ada beberapa daerah yang mempunyai obat tradisional itu terbuat dari batu-batuan batu-batuan yang bisa dimakan atau tanah yang bisa dimakan itu tidak jadi masalah asal memberikan efek karena memang secara tradisional secara undang-undang juga memperbolehkan jadi obat tradisional ini tidak melulu herbal atau dari tumbuhan tapi juga bisa dari hewan nanti kita lihat regulasinya tadi sudah juga dijelaskan obat herbal ini dibagi menjadi tiga kategori yang pertama adalah jamu yang mungkin sangat banyak variasi dan jumlahnya di Indonesia mungkin lebih besar dari 8000 item kemudian herbal terstandar kemudian ada fitofarmaka dari atas ke bawah ini standarisasinya semakin strik semakin apa namanya semakin bagus kalau jamu tidak ada uji penelitian apapun sedangkan herbal terstandar itu ada standarisasi seperti kadar air kadar logam kadar jamur tadi ditanya jumlah kapang jenis-jenis jamur kemudian kalau fitofarmaka ini sudah dilakukan uji preklinis kalau kita lihat perbedaannya lagi bahwa jamu kemudian obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini sangat jelas perbedaannya yang pertama adalah tidak mengandung bahan yang dilarang untuk jamu sedangkan tidak ada uji belum ada uji apapun kemudian kalau untuk herbal terstandar ini tidak mengandung bahan yang dilarang sudah dilakukan uji preklinik dan teknologi farmasi sedangkan untuk fitofarmaka sudah dilakukan uji preklinik uji teknologi farmasi dan uji klinis nah ini beberapa contoh dari produk fitofarmaka tadi juga sudah dijelaskan dari Pak Suban jadi ada beberapa obat fitofarmaka yang sudah beredar dan sudah digunakan di rumah sakit dan sudah diresepkan oleh dokter jadi mungkin kadang-kadang kita tidak aware bahwa itu adalah obat tradisional ada yang bersifat imodulator ada yang terapi untuk obat anti diabetes kemudian obat dispepsia dan lain sebagainya nah ini adalah pengembangannya tadi juga sudah dijelaskan saya cepatkan saja nah yang perlu diketahui obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia ini wajib memiliki izin edar tetapi nanti ada pengecualian ada beberapa obat tradisional yang tidak perlu izin edar nanti saya akan jelaskan nah untuk mendapatkan izin edar tersebut produk obat tradisional harus didaktarkan di Badan POM ya di rektorat registrasi obat tradisional sepanjang kesehatan dan melakukan evaluasi mutu keamanan dan kasihan jadi harus bermutu kemudian aman kemudian berkasihan nah Bapak Ibu sekalian ini adalah daftar obat tradisional yang tidak perlu didaftarkan di Badan POM atau tidak perlu memiliki izin edar jadi sebenarnya ada beberapa obat tradisional yang sebenarnya tidak perlu didaftarkan seperti jamu yang dibuat oleh usaha jamuracikan kemudian dan usaha jamugendong kemudian yang kedua adalah simplicia dan sidian galenik untuk keperluan industri jadi itu juga tidak perlu didaftarkan kemudian yang ketiga digunakan untuk penelitian baik itu sampel atau registrasi dan permanen dalam jumlah terbatas dan tidak diperjual jadi sebenarnya Badan POM tidak mewajibkan semua harus ada izin edar khusus untuk ketiga kategori ini boleh tidak didaftarkan karena memang klaimnya adalah jamur nah ada larangan-larangan secara regulasi ada larangan-larangan yang ditetapkan oleh Badan POM yang pertama adalah yang sudah jelas adalah tidak boleh mengandung bahan kimia obat tadi sudah banyak dibahas yang mengandung paracetamol kemudian mengandung resametason artinya kalau itu obat tradisional ya klaimnya obat tradisional tidak boleh digabung antara herbal dengan obat tradisional yang pertama alkohol kadarnya tidak boleh lebih dari 1% nah kenapa karena alkohol ini memang banyak digunakan sebagai pelarut-pelarut kimia pelarut-pelarut apa namanya pelarut-pelarut senyawa-senyawa kimia untuk menarik jadi tidak boleh lebih dari 1% kemudian tidak boleh mengandung bahan kimia obat bahan kimia obat yang paling banyak apa namanya terkandung di dalam jamu biasanya adalah yang pertama adalah paracetamol atau obat analgetik dan antipiretik kemudian yang kedua adalah golongan steroid seperti dexametason kemudian yang sering juga ditambahkan ke BKO ini adalah obat untuk impotensi seperti sildenafil yang paling sering dijumpai didapatkan di obat tradisional dan itu tidak boleh kemudian narkotik dan psikotropik pasti tidak boleh kemudian tumbuhan atau hewan yang dilindungi nanti kita lihat tumbuhan dan hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai obat tradisional kemudian bentuk sediaan ada bentuk-bentuk sediaan yang tidak boleh dibuat dari obat tradisional seperti obat intravaginal artinya obat-obat tradisional yang dibuat tujuannya secara penggunaan pervaginal itu tidak boleh obat-obat tetes mata yang mengandung obat tradisional kemudian obat suntik atau parenteral kemudian sipostoria kecuali obat wasir jadi ini tidak boleh kenapa? karena memang seperti yang saya sampaikan tadi obat tradisional ini mengandung bahan komposisi yang lebih dari satu yang mungkin tidak bisa diprediksi efeknya kalau digunakan secara langsung ke dalam pembuluh darah nah ini adalah undang-undangnya tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa regulasi yang harus ditaati oleh produsen atau orang-orang yang memproduksi obat tradisional nah secara singkat saja ada beberapa edaran dari badan POM yaitu tentang bahan pemanis ada bahan pemanis yang diizinkan dan tidak diizinkan kemudian ada bahan pengawet tentang bahan pengawet dan batasnya yang boleh digunakan ke dalam obat tradisional dan ini sangat penting ya Bapak Ibu kenapa? karena memang obat tradisional ini rentang sekali berjamur karena memang berbahan atau bersumber dari tradisional karena suka sekali lembab gitu kalau kadar airnya melebihi batas normal maka harus ditambahkan pengawet ya anti jamur dan lain sebagainya oke sebentar saya akan lanjutkan kemudian pelarut nah untuk pelarut ada juga sudah rancuran edaran dari badan POM pelarut-pelarut yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan kemudian pewarna contohnya adalah panseum 4R batas maksimumnya adalah 300 mg karena memang sering sekali terjadi perubahan warna di obat tradisional ini gitu ya jadi awalnya kuning kemudian dalam penyimpanan mungkin akan berubah menjadi coklat atau menghitam maka produsennya menambahkan pewarna boleh dimasukkan pewarna tetapi ada izin atau harus memenuhi izin yang ditetapkan oleh badan POM begitu nah ini ada beberapa tumbuhan-tumbuhan dan batasannya yang tidak boleh digunakan atau klaim untuk obat tradisional contohnya misalnya disini ada menurut perkabadan POM tahun 2012 itu tumbuhan postelia yuhimbe ini dapat mengganggu sistem sarap jadi tidak boleh diproduksi atau tidak boleh dibuat dalam sediaan obat tradisional nanti ini bisa dibaca sendiri karena cukup banyak dan ini juga ada beberapa bagian dari tumbuhan atau herbal yang tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional ini ditetapkan oleh badan POM nah kemudian untuk hewan jadi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi alam hayati dan ekosistem ada beberapa ada beberapa hewan yang tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional karena memang ini hewan-hewan ini dilindungi ya seperti biawa penyuprakura dan hewan-hewan tertentu tetapi mungkin di daerah-daerah tertentu di Indonesia ada beberapa hewan-hewan ini yang digunakan sebagai obat tradisional ya tidak hanya bersumber dari tumbuhan tetapi juga hewan-hewan tetapi menurut apa namanya badan POM untuk hewan-hewan yang dilindungi tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional artinya dipasarkan secara komersil maksud saya kemudian nah bagaimana pengembangan obat tradisional di Indonesia yang pertama adalah pemerintah memfasilitasi pengembangan ke arah biofarmasetikal vaksin dan herbal tadi sudah jelas ya bahwa sampai tahun 2026 nanti fokusnya adalah bahan baku obat herbal kemudian memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri melalui ekatalog jadi berita baiknya adalah pemerintah memasukkan obat herbal ini ke dalam formularium nasional artinya dokter boleh meresepkan obat-obatan tradisional kalau dulu mungkin kalau kita berobat ke rumah sakit kalau dokter meresepkan obat tradisional pasti farmasinya akan bilang kalau ini tidak masuk Pornas tidak masuk BPJS mulai tahun 2022 ini ada beberapa obat tradisional yang dimasukkan ke dalam ekatalog artinya dijamin oleh BPJS dan dokter boleh meresepkan tetapi apakah dokter kita percaya dengan penggunaan obat-obat tradisional ini kemudian pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan kemudian mendorong mengembangkan riset and development sediaan parmasi dan alat termasuk dengan obat tradisional kemudian mengembangkan sistem data informasi dan melakukan koordinasi dengan BPJS seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa item obat tradisional yang sudah dimasukkan ke dalam daftar formulari nasional atau ekatalog sehingga bisa digunakan di rumah sakit nah menurut Kemenkes 381 2007 ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang pertama mendorong pemerintah sumber daya alam menjamin pengelolaan potensial Indonesia memiliki daya saing tersedianya obat tradisional dan menjadikan obat tradisional sebagai komoditas unggul nah inilah konsep obat sensial dalam JKN jadi mulai beberapa tahun belakangan ini sudah ditetapkan bahwa ada beberapa obat tradisional yang boleh diresepkan untuk pasien BPJS saya gak bisa menyebutkan mereknya tetapi kalau Bapak Ibu bekerja di rumah sakit pasti sudah dapat info ininya jadi sudah masuk ke dalam formularium nasional sehingga dokter bisa meresepkan nah yang paling penting memang Bapak Ibu sekalian bahwa supaya meningkatkan kepercayaan kalau kita berbicara tentang penggunaan proporsi penggunaan obat modern dengan obat tradisional mungkin di awal-awal pasien-pasien kita ini menggunakan obat tradisional tetapi nanti kalau misalnya penyakitnya sudah parah ya mau gak mau menunggungnya tetap ke dokter jadi memang yang perlu digandeng untuk penggunaan obat tradisional ini adalah dokter kalau dokternya pasti mau menggunakan obat tradisional kalau misalnya obat tradisional ini sudah mempunyai bukti ilmiah makanya di Cina kenapa bisa sampai 90% penggunaan obat tradisionalnya karena dokter-dokter di rumah sakit juga meresepkan obat tradisional jadi memang tantangan kita sekarang adalah apa namanya pemerintah juga bisa mengajak apa namanya tenaga profesional seperti dokter dan tenaga-tenaga kesetan yang lain supaya lebih juga memanfaatkan obat-obatan tradisional ini ini adalah training di tenaga kesehatan yang apa namanya menggunakan obat-obatan tradisional seperti apokuntur tadi saya sudah sebutkan bahwa obat tradisional ini tidak hanya menggunakan herbal tetapi juga menggunakan skill jadi dokter juga ada yang sudah menggunakan teknik apokuntur dalam terapi pasiennya nah ini ada beberapa rumah sakit yang melayani obat-obat tradisional seperti rumah sakit sutomo kemudian sarjito sermonar malang kemudian margono kemudian rumah sakit RSUD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melayani obat-obat herbal kemudian ini juga salah satu tradisional medisin di pelayanan kesehatan kita di Indonesia dan tadi pengembangan obat tradisional sudah dijelaskan oleh Pak Subban ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin kita akan banyak ke sesi diskusi saya kembalikan kepada moderator baik luar biasa sekali ya mudah-mudah kerasa sudah selesai lagi teman-teman teri 2 ini terlalu cepat atau hanya Marda yang merasa ini ya kayak kurang gitu lugas cepat dan sudah dipahami ya teman-teman nah Bapak-Ibu sekalian atau rekan sejarah formasi yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau buka mic atau jika ada yang bertanya melalui chat zoom juga boleh sepertinya sudah ada akses ya untuk buka mic ada yang bertanya secara langsung ke materi yang kedua rekan sejarah formasi disilahkan kalau dari kolom pertanyaan sepertinya belum ada yang yang di yang di chat pertanyaan di chat coba merasa sebentar kita memberikan jeda ya untuk Pak Martin untuk menghala nafas mungkin juga boleh jika ingin minum terlebih dahulu Bapak memang pembunan obat tradisional ini saya di rumah sakit bekerja di rumah sakit sudah cukup banyak sudah cukup banyak jenisnya dan pengembangannya juga bentuk sediaannya juga sudah semakin modern sudah 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 imbang dengan obat modern bahkan untuk kasus andrologi kasus androlog itu hampir semua menggunakan obat-obat tradisional untuk formula-formulasinya yang dipatenkan yaitu dari obat tradisional mungkin kita mungkin hari ini bisa berbagi dengan teman-teman peserta seminar hari ini betul banget karena Mada yakin dari 474 peserta ini pasti ada juga yang banyak yang bekerja di pelayanan ataupun di farmasi klinis teman-teman Mada buka dulu untuk pertanyaan yang open mic sembar ini juga sudah masuk pertanyaan yang di ada yang mau open mic langsung tidak ada Mada bacakan dulu yang di kolom chat dari Kamega Julianor Malasari Selamat pagi Pak Martin pagi Kamega mau bertanya untuk perbedaan uji klinis dan preklinis maksudnya perbedaannya atau ya Kamega ya bagaimana Pak Martin terkait dengan uji klinis dan perbedaan uji klinis dan preklinis dari obatnya tersebut ya maksudnya ya baik sebenarnya untuk proses uji preklinis dan uji klinis itu hampir sama baik itu untuk vaksin maupun untuk obat maupun obat tradisional ya kalau prek kalau Pak Martin suaranya sepertinya jauh banget oh iya apakah sudah terdengar Pak Martin kalau di device Mada kecil gitu Pak apa teman-teman juga jelas mendengar suara dari beliau boleh bantu Mada untuk respon di kolom chatnya teman-teman jelas suara Bapak oke jelas baik jelas Kak oke saya akan memang video saya agak bermasalah tapi suaranya sepertinya enggak ya ya jelas oke saya akan menjelaskan tentang preklinis dan uji klinis ya kalau untuk untuk obat vaksin kemudian obat tradisional itu ujinya itu sebenarnya hampir sama ya yang pertama adalah standarisasi dulu ya standarisasi obatnya dulu standarisasi obat atau kalau obat itu yang kita uji adalah stabilitas dan lain-lain sebagainya bentuk sediaan dan lain sebagainya kalau obat tradisional yang diuji sebelum preklinis dan uji klinis adalah standarisasi makanya ada jenis obat yang kita sebut dengan obat herbal terstandar nah apa yang yang diukur pada saat apa namanya pada saat fase ini yaitu kadang yang diukur adalah sudah ditetapkan kadar air kadar logam kemudian kadar bakteri atau kadar pencemar-pencemar yang lain kemudian stabilitas dan lain sebagainya itu namanya standarisasi makanya setelah melewati uji ini maka disebut dengan herbal terstandar nah kemudian setelah itu dilakukan uji preklinis dan uji klinis nah kemudian apa bedanya uji preklinis dan uji klinis kalau kita sebut dengan klinis kalau dimana-mana kalau kita sebut klinis berarti itu pengujiannya terhadap manusia nah kalau kita sebut dengan preklinis berarti itu pengujian sebelum diujikan ke manusia nah jadi diujikan kemana ke hewan coba hewan cobanya apa aja bisa klinci kalau kita di penelitian di rumah di kampus itu bisa menggunakan tikus kemudian mencit klinci gitu ya tapi kalau di pabrik itu pendekatannya selain ke hewan pengerat seperti tikus klinci kemudian apa namanya mencit itu di uji yang lebih mirip dengan manusia kalau di luar negeri itu bisa di uji kepada golongan monyet misalnya komodian anjing dan lain sebagainya itu hewan uji nah itu namanya preklinis nah kalau misalnya sudah aman di uji preklinis pada hewan coba maka dilakukan dilanjutkan ke uji klinis nah uji klinis ini adalah uji kepada manusia dan itu pun ada tahapannya yang pertama ada fasenya maksudnya ada fase 1 fase 2 fase 3 dan fase 4 fase 1 yaitu di uji pada manusia yang sehat dulu nah pada manusia yang sehat dengan jumlah sampel yang sedikit misalnya 10-100 orang itu manusia yang sehat kemudian setelah aman pada manusia sehat di uji lagi pada kelompok manusia yang sakit contoh kita mau mencari obat obat diabetes misalnya dari obat tradisional misalnya nah di uji dulu pada manusia yang tidak diabetes kemudian setelah aman baru di uji pada kelompok diabetes yang dalam jumlah sedikit nah ternyata aman baru di uji pada jumlah yang besar kalau aman maka obat itu bisa dipasarkan setelah mendapatkan nomor registrasi dan izin ender dari badan om kemudian setelah dipasarkan pun itu tetap dipantau oleh badan om jadi itu yang disebut dengan pre-klinis dan uji klinis jadi kalau pre-klinis itu pada hewan coba sedangkan pada klinis itu pada manusia dan itu ada tahapannya pada manusia yang sehat dengan jumlah populasi sedikit kemudian populasi besar kemudian manusia sakit populasi sedikit dan populasi besar itu juga yang kita lakukan pada saat menemukan vaksin beberapa tahun yang kemarin gitu ya kok kita cepat banget gitu menemukan vaksin gitu-itu itu dipercepat kalau menurut waktu biasanya obat mulai dari di uji sampai obat itu dipasarkan itu membutuhkan waktu 10-15 tahun nah sedangkan vaksin yang kita pakai kemarin itu kan hanya kurang lebih 2 tahun dan 1 tahun sudah kita gunakan karena memang prosesnya adalah emergensi makanya ada pro-contra ada yang percaya ada yang tidak gitu apakah benar vaksin ini benar-benar aman karena memang waktunya sangat singkat sekali dan ternyata ya sampai sekarang mudah-mudahan vaksin yang kita gunakan aman dan sampai sekarang ya apa namanya bermanfaat gitu ya pandemi bisa meredah gitu nah itu juga yang dilakukan pada pengujian klinis dan pre-klinis pada penemuan obat baru termasuk obat tradisional ya seperti itu mbak baik wah jelas banget ya teman-teman itu kayak rangkupannya itu benar-benar detail gitu ya jadi uji bedanya pre-klinis sama klinis pre-klinis itu di uji coba dengan hewan-hewan tadi ya hewan uji coba kemudian kalau klinis ke manusia ke manusia pun ada tahapannya 4 tadi apa ya ada tahapan manusia sehat dengan jumlah yang besar kemudian manusia sakit dengan jumlah yang sedikit kemudian kebanyak berarti yang meragukan vaksin itu memang bukan masyarakat om yang selain dari profesi farmasi atau penentang kesehatan aja ya sebenarnya untuk orang yang tahu imunnya itu memang agak ragu karena memang harus bertahap selama itu 15 tahun tadi ya peh atasnya ujinnya ya ya kurang lebih 10 tahun paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun biasanya kita sampai menemukan produk yang benar-benar kita katakan aman karena memang kursinya cepat alhamdulillah sih kita sejauh ini aman ya teman-teman ada yang sudah sampai booster 3 kali malah ya apalagi tenaga kesehatan gitu ya luar biasa peran dari farmasi oke next ini ada yang Raisen lagi Kak Uriya lagi Raisen ingin bertanya secara langsung kan ya silahkan terima kasih atas kesempatannya Bapak sayang yang bertanya apakah kalau misalkan di rumah sakit itu ada pasien baik yang rawat inap ataupun rawat jalan yang diberikan seduhan jamu seperti itu misalkan ketika dia diberi makanannya oleh orang gizi gitu ya terus nanti disertakan juga jamu buat nutrisinya baik itu dikonsumsinya saat makan juga atau dikasih jarak ada nggak yang seperti itu gitu jamu yang langsung diminum kemudian yang kedua bagaimana caranya agar di Indonesia pertumbuhan penggunaan obat tradisional itu dapat mencapai 90% juga seperti di China terima kasih terima kasih kalau dia bertanya untuk inovasi ke depannya silahkan Pak Martin baik terima kasih untuk pertanyaannya kebetulan memang saya bekerja di rumah sakit swasta rumah sakit yang memang belum ditunjuk untuk pengembangan obat tradisional saya kurang tahu kalau misalnya di rumah sakit yang saya sebutkan tadi yang memang sudah mempunyai poli obat tradisional kalau sekarang kan lagi gembar-gembar dari Kementerian Kesehatan kemudian Badan POM setiap ada kegiatan tertentu itu ada minum jamu bersama coba diperhatikan kalau kita kesehatan ada acara dari Kementerian Kesehatan biasanya diawali atau ditutup dengan minum jamu bersama untuk di rumah sakit kami sendiri kalau untuk penggunaan jamu itu ada tetapi tidak dalam bentuk seduh tetapi menggunakan obat artinya produksi dari pabrik yang memang kemasannya berlebel jamu saya akan sebutkan contohnya misalnya jamu dari CDI jamu dari daun jambu biji biasanya untuk pasien-pasien anak yang demam berdarah itu salah satu terapi yang ditambahkan oleh dokter sebenarnya demam berdarah itu obatnya itu cairan karena pasiennya rata-rata dehidrasi dan untuk menaikkan trombosit dokter di rumah sakit itu hampir semua dokter memberikan terapi bukan ekstrak jambu biji sebenarnya sudah ada sudah ada sediaan dalam bentuk jamu yang isinya adalah ekstrak jambu biji nah itu itu digunakan jadi bukan dalam bentuk seduhan seperti jamu gendong tetapi obat yang sudah terstandarisasi dari pabrik kemudian itu sudah jelas dan boleh diberikan kepada pasien-pasien nah kenapa tidak diberikan dalam bentuk seduhan tadi juga saya sudah jelaskan bahwa ada tiga tingkatan dari obat herbal ini yang pertama adalah jamu yang paling bawah kemudian herbal terstandar kemudian fitofarmaka pasti dokter akan memilih fitofarmaka kenapa? karena sudah ada uji preklinik dan klinis dan satu lagi yang perlu dipahami adalah fitofarmaka dan herbal terstandar ini sudah distandarisasi baik dosis keamanan kandungan dan lain-lain kalau jamu kan bisa aja misalnya begini kenapa jamu ini belum bisa masuk ke dalam klinis atau dokter karena jamu ini berbeda asal tumbuhannya dengan daun yang sama itu kandungannya bisa berbeda oke lah kandungannya sama tetapi mungkin jumlahnya berbeda nah itulah yang akan yang akan membuat dokter akan memilih grade yang herbal terstandar atau fitofarmaka nah contohnya misalnya gini teh teh saja misalnya teh ada di Bandung sama teh yang ada di Palembang misalnya kan sama-sama teh itu tapi mungkin aja kandungannya itu berbeda karena memang daerahnya berbeda kemudian metabolit sekundernya atau fitokimianya akan berbeda makanya perlu distandarisasi jadi memang kalau di rumah sakit kami tidak menggunakan jamu seduh dari gizi atau dari perawat atau dari manapun tetapi jamu yang telah distandarisasi itu digunakan oleh dokter salah satunya pada kasus demam berdarah kemudian pasien-pasien pasca operasi yang saya disebutkan tadi yaitu menggunakan ekstrak ikan gabus kalau bisa saya sebutkan merknya ya ada pipalbumin albusmin dan banyak sekali jenis-jenis ekstrak ikan gabus yang sudah digunakan oleh dokter-dokter objin terutama ya pasca operasi sesar dan bedah kemudian ada juga dokter penyakit dalam yang menggunakan obat-obat untuk menurunkan tekanan darah seperti apa namanya yang berasal dari kayu manis kalau pernah dengar namanya inlasin kalau yang pernah berobat ke objin itu untuk menurunkan tekanan darah pada PCOS itu dokter memberikan ekstrak kayu manis jadi di rumah sakit kami sudah menggunakan obat-obatan tersebut tetapi memang tidak dalam untuk jamu seduhan seperti itu terus kemudian ke pertanyaan kedua bagaimana strateginya supaya nanti di Indonesia ini bisa sampai 90% penggunaan jamunya yang pertama adalah kepercayaan masyarakat nah sekarang ini banyak oknum yang nakal ya dalam tanda kutip kenapa saya bilang oknum karena banyak sekali pengusaha jamu yaitu tadi pengen cepat memasukkan bahan kimia obat nah ada kasus misalnya saya pernah dapat pasien kalau tidak minum jamu dia merasa kesakitan seluruh badannya tapi kalau minum jamu itu merasa enakan dan itu jamunya didapat dari online nah ternyata dia sudah minum jamu ini sampai 5-10 tahun dan sudah ketergantungan kemudian pasiennya osteoporosis karena efek samping dari steroid yang ada di dalam jamu artinya ini kan membuat orang menjadi takut jadi selama masih ada oknum-oknum yang membuat masalah-masalah seperti ini pasien-pasien tidak akan percaya ujung-ujungnya kita akan ke obat kimia juga jadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti yang saya sebutkan tadi memasukkan obat tradisional ke dalam formularium nasional atau terapi manajemen terapi dari penyakit sehingga dokter juga bisa meresepkan jadi pemerintah juga menggandeng selain memfokuskan produksi juga bagaimana yang diproduksi ini bisa digunakan oleh tenaga profesional artinya kalau dokter sudah menggunakan pasti pasien-pasien juga akan lebih percaya daripada hanya mendengar informasi turun-temurun seperti itu pasti peserta webinar di sini pernah mendengar ada semacam obat herbal yang untuk daya tahan tubuh yang laris sekali harganya cukup mahal tetapi penggunanya cukup banyak itu karena orang percaya ternyata memang itu memberikan efek bukan hanya mendengar informasi dari satu orang dan dokter juga sudah menggunakan di rumah sakit jadi dan itu sangat apa namanya menjadi peluang untuk masyarakat kita menggunakan obat tradisional ya seperti itu Pak Aulia baik terima kasih banyak Pak Matin bagaimana Pak Aulia cukup Kak Madalisa cukup jelas banget dan jawabannya jelas Kak jelas luar biasa ya struggle-nya terima kasih kali itu pertanyaannya jadi struggle untuk teman-teman farmasi dan kita semua ternyata gak cuman meyakinkan dokternya gitu ya untuk percayaan memakai itu tapi juga tantangannya dengan adanya oknum-oknum itu gitu ya jadinya wah banyak sekali penyelit-penyelitnya tapi tetap semangat teman-teman tadi ya kalau kata Pak Matin kalau sudah masyarakat sudah teras dengan memang melihat manfaat dari obat tersebut biasanya mereka tuh dengan sedianya kan merekomendasikan gitu ya walaupun tidak semuanya menggunakan media sosial gitu merekomendasikan untuk menggunakan jamu tersebut tapi sebenarnya kalau di rumah sakit depan Marda bekerja itu Pak itu juga ada beberapa dokter yang memang udah memakai produk tradisional seperti itu sih Pak kayak yang kalau misalnya habis operasi gitu memang direkomendasikan untuk yang halo suara mana terdengar 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 oke dari ikan gabus gitu ya banyak banget apalagi pada ibu-ibu yang pos SC gitu oke next Marda bacakan pertanyaan yang ada di kolom obrolan atau chat zoom tadi ada beberapa ada banyak sekali pertanyaan coba scroll ke atas dulu teman-teman dari Kak Nurul Baidi izin bertanya Pak untuk pembuatan jamu seperti pelautan kunyit parutan kunyit maksudnya ya dan lain-lain yang diserut atau digiling tanpa pengeringan lalu disimpan dalam kemasan botol apakah ada batasan berapa lama jamu tersebut aman di minum maksudnya jamunya itu gak dikeringkan gitu Pak masih udah di perut langsung dimasukin ke botol berarti masih dalam kondisi basah gitu ya itu ada batasan berapa lamanya gak nih Pak oke saya akan jawab ya Mbak Marda ini tentang stabilitas ya sedang stabilitas dimana kalau misalnya herbal apapun kalau di diparut atau di blend gitu ya di blender kemudian menggunakan air kita tahu sendiri bahwa kalau tidak ditambahkan apapun gitu ya hanya murni itu adalah cairan dari herbal tersebut dia kan mengandung air nah kenapa obat herbal terstandar ini harus distandarisasi kadar airnya kita tahu sendiri bahwa air ini adalah media pertumbuhan dari mikroba ya baik itu jamur maupun bakteri kalau virus ya enggak lah kalau misalnya kontak dengan virus baru ada virus di sana tetapi kalau jamur memang tempat hidupnya di sana dimanapun di tempat lembab di situ pasti ada jamur di dalam tubuh kita aja kalau kita berkeringat ada jamur kenapa tubuh kita bau gitu ya karena ada jamur gitu ya nah kalau ditanya berapa berapa lama ditahan setelah kita misalnya tergantung pertama adalah suhu karena memang beberapa suhu ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dari mikroba ya mikroba jamur atau bakteri kemudian sumber kontaminan yang jelas di dalam sana kan tidak ada pengawet gitu nah makanya sebaiknya memang obat tradisional ini kenapa perlu disandarisasi karena itu yang diambil adalah ekstrak aslinya gitu ya jadi kalau di farmasi itu ada namanya ekstraksi jadi kadar airnya dibuang kemudian menggunakan pelarut kemudian ditarik ekstraknya jadi benar-benar cuma ekstrak itu pun bisa bisa dikatakan basi gitu ya ada masakan dari luar sana tapi kalau ditanya berapa lama kalau untuk yang dibuat langsung ya harus segera digunakan langsung juga karena kita tidak menggunakan pengawet di sana kalau saya ditanya berapa lama Pak bolehkah seminggu bisa jadi dan bisa juga tidak bisa tergantung dari kontaknya tapi memang yang perlu diketahui adalah dimana ada air pasti di sana adalah tempat pertumbuhan dari mikroba jadi untuk meminimal bagaimana mungkin di lemari pendingin misalnya tetapi lemari pendingin juga ada batasnya makanan yang kita simpan di lemari pendingin juga kalau dibiarkan dalam waktu yang lama juga akan busuk basi jadi memang ada batasnya kecuali itu ditambahkan pengawet jadi kalau ditambahkan boleh tidak obat tradisional ditambahkan pengawet boleh-boleh saja tadi di surat edaran dari Badan POM tadi boleh dengan yang sudah ditetapkan dengan batas yang sudah ditetapkan jadi artinya kalau dibuat baru dibuat tanpa pengawet ya harus segera digunakan gitu ya kalau misalnya disimpan di suhu dingin ya mungkin 24 jam masih tahan masih cukup aman tapi kalau untuk beberapa hari ke depan sepertinya tidak cukup karena tidak ada pengawet di sana mungkin seperti itu penjelasannya baik siap sangat jelas sekali Madarasa bagaimana dengan Kak Nurul ya Madarasa sangat jelas jawaban dari beliau memang better sih kayaknya kalau kita dibikin jam sedikit itu dibikin langsung membuat dengan jumlah yang harus dikonsumsi pada saat itu juga bisa juga dengan seperti itu terus pertanyaannya dari Kak Ika Rohma Asih selamat pagi Pak saya mau bertanya kalau ada obat tradisional yang sudah tertera nomor BIPOM tapi ketika dicek tidak terdaftar tetapi masih beredar dan diperjual belikan namun memiliki kualitas yang bagus dan sudah banyak yang mengkonsumsi apakah aman dan efektif untuk jangka panjang ya kalau ini pasti ada celah ya bukan hanya obat tradisional saja ya obat-obat kimia obat modern pun pasti dipastikan adalah keasilian tadi kan udah jelas ya mutu kasihat dan keamanan nah pertanyaannya ini sudah ter apa namanya sudah orang sudah banyak tahu sebagian besar kalau ini obat bermanfaat ternyata dicek di badan POM-nya tidak ada artinya ini sudah sudah melanggar ya melanggar mutu melanggar kasihat melanggar keamanan gitu ya semanjur apapun obat ini ini udah pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan keamanannya jadi kalau menurut hemat saya ya ini harus dipertanyakan gitu ya kalaupun kita tidak melaporkan sebaiknya tidak digunakan karena udah pasti tidak memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi gitu ya jadi sekarang sangat mudah ya kita bisa cek B POM gitu ya apakah sudah 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 terterak terregistrasi atau belum yang sudah terregistrasi aja tidak 100% memberikan keamanan gitu ya apalagi tidak terregistrasi artinya kalau kita menggunakan itu tanpa persetujuan dari Badan POM siapa yang nanti akan bertanggungjawab gitu ya jadi sekarang kan sudah mudah mengakses informasi ya internet gimana-manya juga bisa kita akses gitu ya Badan POM bisa kita akses gitu ya jadi kalau misalnya memang itu tidak terregistrasi sebaiknya dilaporkan saja gitu ya apakah memang obat ini benar-benar mempunyai izin edar atau tidak tadi kan sudah saya sebutkan sebenarnya Badan POM juga ada kelonggaran ada tiga kriteria obat tradisional yang boleh tidak menggunakan izin edar gitu ya tapi kalau disemberluaskan kemudian dipasarkan diiklankan diklaim kemudian tidak mempunyai izin edar nah ini perlu dipertanyakan karena nanti efek jangka panjangnya yang akan bermasalah di akhir gitu jadi kalau kalau menurut saya kalau memang ini mau didistribusikan kemudian dikomersialkan ya harus didetatkan ke Badan POM artinya kalau memang itu aman berkasiat ya kenapa tidak diregistrasikan ke Badan POM seperti itu baik ngejelas ya Kak Ika Roma jawabannya dan penjelasan dari Pak Martin jadi better harus lebih safety diri ya Pak Martin selaku konsumen gitu ya jadi meskipun kelihatan hasil atau yang penggunaan sudah banyak tapi kalau memang tidak terdaftar di dokter BIPOM atau memang dia sudah ada tertera BIPOM tapi kita cek itu nggak ada itu atau dipertanyakan juga gitu karena pasti BIPOM itu memberikan satu izin itu sudah dengan standar-standar yang ada dari mereka untuk keamanan konsumen ataupun masyarakat oke ada bajakan pertanyaan selanjutnya tapi sebelum itu apakah ada yang bertanya secara langsung kembali dengan open mic jika ada boleh langsung open mic saja oke kalau belum ada mari lanjutkan baca pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ya kalau untuk Kansusilowati tadi sudah sempat dijawab ya pertanyaan dari sebelumnya terkait dengan penggunaan obat dalam jangka panjang gitu ya terus untuk pertanyaan dari Krayumul Fitri Aningsih izin bertanya Pak di tempat saya ada yang jual jamu gendong tapi kalau tidak habis sama penjualnya ditaruh di kulkas atau freezer dan sampai membeku itu bagaimana Pak untuk hasilnya oh jadi ada yang penjual jamu gendong terus karena dagangan hari itu belum habis jadi disimpan di tempat kulkas gitu Pak dipendingin atau freezer nanti mungkin dijual lagi tapi untuk hasilnya sendiri apakah itu berubah atau bagaimana Pak saya kira ya sebenarnya ini hampir sama ya itu kita berbicara tentang stabilitas ya stabil atau tidak gitu memang salah satu cara yang digunakan untuk menjaga kestabilan dari suatu produk yaitu memasukkan ke dalam freezer ya jangankan produk minuman gitu ya makanan aja daging-dagingan aja kalau kita masukkan ke dalam freezer mungkin tahan satu minggu satu bulan mungkin tahan gitu ya tapi kalau misalnya itu sudah masuk keluar gitu ya itu yang membuat pasti apa namanya kasiatnya sudah berubah pertama penjual jamu ini pasti tidak kalau kita berbicara tentang steril sterilitas itu pasti dia bekerja di area yang tidak steril ya artinya kalau dimasukkan lagi ke dalam kulkas kemudian besok dikeluarkan lagi gitu ya pasti tidak stabil itu pasti ada batas-batasan tertentu gitu ya kalau dibekukan berbeda kalau begini kalau tadi pertanyaannya begini kalau misalnya kita mau buat supaya tidak ribet setiap hari saya harus membuat jamu gitu untuk diri saya sendiri gitu kemudian saya buat dalam kemasan-kemasan kecil kemudian saya masukkan ke freezer kemudian tiap hari akan saya ambil itu mungkin lebih stabil ya lebih apa namanya supaya tidak ribet gitu ya jadi kita ambil terus kita pakai tapi kalau misalnya ini sudah dibawa keliling gitu ya keliling kemudian dengan udara yang tidak steril gitu ya pasti ada kontaminasi setelah itu saya masukkan lagi ke freezer gitu besok dikeluarkan lagi ya pasti pasti itu tidak stabil ya perlu diketahui bahwa begini di dalam tubuh kita ini juga ada sistem kekebalan tubuh ya ada sistem imun gitu ya kenapa orang selama ini nggak jadi masalah kok ya nggak jadi masalah karena memang kondisi tubuh kita sedang fit kemudian sistem kekebalan tubuh kita cukup aman gitu ya bagaimana kalau jumlah bakterinya disana sudah banyak sekali coba aja minum gitu kalau nggak diare salah satu salah satu bentuk dari manifestasi klinis kalau memang jamur tersebut sudah tidak aman adalah diare yang diare itu bisa karena ada jamurnya bisa karena terbentuk toksin gitu jadi kenapa selama ini tidak bermasalah ya kita harus tahu sendiri kita punya sistem kekebalan tubuh yang paling besar misalnya asam lambung ya orang banyak sekarang menyalahkan asam lambung kenapa sakit mah kenapa asam lambung ternyata asam lambung itu ada manfaatnya ya manfaatnya adalah sistem kekebalan tubuh di manusia salah satunya apa namanya asam organik yang ada dalam tubuh kita adalah asam lambung ACL bakteri-bakteri mati sama asam lambung tetapi kalau bakterinya cukup banyak ya asam lambung kita kalah gitu ya jadi akan menyebabkan banyak gangguan pencernaan jadi sebenarnya kalau mau lebih apa namanya lebih klinis gitu ya coba aja dicek setelah nanti jamurnya dimasukkan ke kulkas kemudian dikeluarin lagi kalau punya teman yang bekerja di laboratorium cek aja di mikroskop ada mikrobanya gak disitu kan gampang kalau dilihat mikroskop gampang sekarang mikroskop di lab-lab kesehatan banyak sekali ya dicek aja apakah ada mikroba disana tapi tadi ya kalau jumlahnya sedikit mungkin aman tapi kalau jumlahnya dia berkembangnya cukup banyak ya itu akan menyebabkan gangguan pencernaan mungkin seperti itu Pak Marder oh Pak Marder masih mute kepencet itu mikrofonnya masih mute Pak sudah terdengar Pak sudah oke begitu ya Kak Yumul untuk jawaban dari Pak Martin Marder sangat-sangat jelas ya jadi memang better harus hati-hati ya paling kecil katanya resikanya kita bisa diare tanda-tanda atau bisa juga nanti keracunan makanan karena keracunan makanan itu sangat tidak enak teman-teman apalagi keracunan tradisional gitu jamu-jamuan Puntin Pak Marder apakah masih boleh ini membacakan pertanyaan dari teman-teman karena sepertinya makin banyak boleh silahkan Pak Marder silahkan nanti kalau misalnya kira sudah waktunya Pak Marder harus meninggal itu boleh di intrusi saja ya Pak ya Puntin baik pertanyaan tadi dari Kak Oktari dulu sepertinya di paling atas sudah masuk terkait dengan apakah ibu hamil itu boleh mengkonsumsi jamu herbal aman gak nih buat ibu hamil Kak Dewi Oktari dari Rumah Sakit Geraha Husada ya untuk jamu ibu hamil apakah aman untuk ibu hamil ya sejauh ini memang kalau untuk obat kimia itu ada kategori kategori A, B, C, D A, B, C, D, X kalau untuk X tidak boleh sama sekali atau dikontraindikasikan untuk ibu hamil gitu ya tapi kalau untuk herbal setahu saya belum ada standarisasi atau kategori untuk ibu hamil tapi pertanyaannya apakah aman gitu ya tergantung obat herbalnya apa justru banyak juga obat herbal untuk promil ya untuk supaya hamil bahkan selama masa kehamilan itu dia menggunakan herbal tetapi ingat ada juga obat-obat herbal yang sudah diketahui secara turun-temurun ini akan membahayakan janin jadi jangan semuanya kukul rata kalau herbal aman jadi sebenarnya kalau ditanyakan apakah aman tergantung komposisinya apa kalau kunyit jahe ya aman untuk ibu-ibu hamil tapi kalau misalnya senyawa-senyawa lain yang kita tahu ternyata memang ini akan membuat abortus atau menyebabkan kecasatan pada janin ya justru itu tidak aman jadi kita tidak bisa pukul rata kalau obat kimia sudah disandarisasi sudah disandarisasi kategori A itu aman kategori B hati-hati kategori C boleh diberikan kalau emergensi misalnya kalau kategori X sama sekali tidak boleh diberikan kepada ibu hamil tapi kalau untuk herbal memang belum ada standarisasi ya setahu saya sih belum ada tetapi karena ini menggunakan turun-temurun tetapi memang harus diperhatikan seperti saya sampaikan tadi untuk promil aja banyak orang menggunakan dari herbal dan itu dan itu memang secara fakta ya secara ilmiah memang bisa jadi aman-aman saja kalau memang diketahui seperti itu sangat jelas ya jawabannya bagaimana Kak Oktaria kalau misalnya bisa open mind untuk merespon boleh ya teman-teman di kolom chat dan next mana-mana cek lagi pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Neneng Binda Bijayanti terus Mas Bantar Gebang izin bertanya Pak kalau madu madu gemuk untuk anak dicambur ke susu boleh atau tidak ya karena anak kalau mau minum jamunya aja itu tidak mau sekarang juga sediaan madu ya tadi saya sampaikan bahwa madu ini juga salah satu adalah kalau di dalam kategori definisi dari obat tradisional ini adalah bahan dari obat tradisional karena itu dihasilkan oleh lebah tapi ini juga jenisnya bermacam-macam saya bukan ahli ahli madu ya kebetulan saya punya kotek ya dan saya melihat produk madu ini juga sekarang sudah dimodifikasi tadi ada sebutnya madu gemuk gitu dan saya menemukan ternyata sekarang formulasi madu ini supaya laku dalam tanda kutip pemasarannya itu sudah banyak modifikasi formulasi ada yang madu untuk mah ada yang madu untuk kegemukan nafsu makan ada yang madu untuk daya tahan tubuh nah pertanyaannya apakah boleh digabung dengan susu nah sekarang kita lihat susu itu sebagian besar pasti mengandung kalsium kemudian makna bati dan lain sebagainya selama kalau dia dengan madu murni itu memungkinkan saja nah kalau memungkinkan saja susu digabung dengan madu itu bisa-bisa saja karena memang kalau madu kan strukturnya memang berbeda tapi kalau madu yang sudah ditambahkan dengan komposisi-komposisi yang lain seperti yang sedukan tadi seperti madu mah kemudian madu untuk menaikkan berat badan ada juga madu nafsu makan ada juga madu untuk daya tahan tubuh di sini harus kita lihat apakah ada komposisinya yang berinteraksi dengan susu kalau di farmasi itu ada namanya interaksi obat dengan obat ada juga interaksi obat dengan makanan harus kita lihat nah di dalam susu yang seperti saya bilang tadi yang sering kali berinteraksi adalah kalsium kalsium ini kan mineral atau senyawa yang bisa mengikat senyawa-senyawa tertentu jadi kalau ditanya senyawa apa itu ya harus saya cek dulu di interaksi checker saya juga tidak terlalu hafal tapi pernah nggak perhatikan kalau misalnya kita minum susu dicampur dengan minuman yang mengandung vitamin C itu langsung terpisah dia jadi langsung terbentuk seperti bukan gumpalan terbentuk seperti koagulasi memang itu tidak boleh dicampurkan kalau madu murni itu menyatu dengan susu tetapi kalau misalnya ditambahkan madunya itu ada banyak senyawa-senyawa lain ya mungkin akan terjadi interaksi yang sebenarnya sih ikatan kalau masalah aman atau tidak ya mungkin aman tetapi efektivitasnya yang apakah bisa menurun bisa juga meningkat jadi kita lihat dulu kalau madunya murni itu bisa bisa ditambahkan kepada susu tidak jadi masalah tetapi sekarang susu-susu yang sudah di formulasi itu banyak sekali bahan-tambahan yang lain kita lihat apakah bahan-tambahan yang lain ini berinteraksi dengan kandungan susu dari si anak tersebut jadi kalau ada juga madu yang untuk promil juga ada madu yang sakit mah ada kemudian madu yang batuk juga ada kemudian madu penamban anak sumakan juga ada jadi kita lihat dulu komposisinya bahkan madu yang demam berdarah juga ada cukup banyak sekali jadi itu kreativitas supaya bisa mengembangkan suatu produk jadi itu tidak masalah tetapi kita harus lihat apakah ada interaksi di sana siap-siap luar biasa ya teman-teman makin menarik nih diskusinya bagaimana dengan kak Neneng semoga menjawab boleh di respon di kolom chat saja diperhatikan lagi komposisi yang ada di madu mungkin yang mau dicampurkan dengan susu dari si kecil dan next ini Manda bacakan pertanyaan dari Karauda Salasabila Majini izin pertanyaan Pak sudah banyak obat tradisional yang memiliki nomor izin eda apakah untuk obat tradisional akan ada pelaporan sebentar akan ada pelaporan seperti obat farmasi yang diadarkan dan akan ada regulasi sertifikasi untuk PBF yang menjualkan obat tradisional baik untuk obat tradisional sejauh ini untuk laporannya itu belum ada laporan rutin itu belum ada kalau obat modern pun obat kini kalau yang kita laporkan kan golongan obat-obat tertentu kemudian fisikotropika dan narkotika itu yang kita laporkan wajib kita laporkan kalau obat-obat yang lain juga enggak ada khusus untuk saat ini memang ada namanya laporan di awal sebelum awal tahun akhir tahun itu untuk pengadaan tahun berikutnya itu namanya RKO rencana kebutuhan obat nah itu setiap rumah sakit pasti membuat RKO tapi tujuannya bukan tujuannya supaya kebutuhan obat di tahun berikutnya itu terpenuhi baik itu generik obat patent maupun obat tradisional hanya sebatas itu karena memang kebutuhan obat tradisional ini kenapa memang retriksinya ini cukup ketat sekali karena memang tidak boleh mengandung fisikotropik dan narkotik nah yang sering jadi sebenarnya cukup aman jadi tidak perlu dilaporkan menurut saya sampai sekarang ini juga belum ada regulasi penggunaan obat tradisional yang dilaporkan kecuali obat tradisional tersebut menimbulkan efek samping yang serius nah itu harus dilaporkan kalau laporan bulanannya tidak ada sampai sejauh ini tidak ada kalau untuk rencana kebutuhannya itu dilaporkan seperti saya sebutkan tadi ada vitamin vitamin yang dari herbal yang penggunaannya cukup besar dan itu harus dilaporkan supaya pabrik tahu rencana kebutuhan se-Indonesia berapa tahun berikutnya itu kita laporkan jadi kita laporkan pemakaian tahunan tetapi kalau untuk laporan bulanan sepertinya untuk obat tradisional sejauh ini belum ada untuk obat modern juga yang kita laporkan tidak semua yang kita laporkan kan hanya narkotik psikotropik kemudian obat-obat tertentu saja yang lainnya tidak ada jadi sejauh ini belum ada regulasi pelaporan wajib penggunaan obat tradisional kalau untuk efek samping itu wajib dilaporkan sama dengan obat-obat yang lain seperti itu siap mungkin ya kak Raunda boleh juga direspon seperti kan nenek kalau jawabannya mungkin satu pertanyaan terakhir ya mengingat waktu dan cukup banyak pertanyaan yang sudah dijawab itu teman-teman boleh tidak pas satu pertanyaan lagi ya boleh silahkan siap ini dari Kak Maria Huar klinik Ruder Glorius Bogor mohon izin Pak izin bertanya untuk waktu pemberian obat herbal dan obat kimia dan apabila dikonsumsi bersamaan antara obat herbal dan obat kimia ini apakah ada efek sampingnya Pak ya sebenarnya sama ya mau obat tradisional mau obat modern yang harus kita pahami semua obat ini mengandung komposisi tetapi obat kimia itu biasanya komposisinya tidak banyak ya biasanya komposisinya tunggal ataupun kombinasi kalau seperti ada obat batuk flu gitu ya mungkin sampai 4 atau 5 kombinasi gitu ya paling banyak tapi rata-rata obat kimia itu kandungannya satu jadi komposisinya satu kemudian ada bahan-bahan tambahan lain untuk sedian farmasinya gitu nah sedangkan untuk obat tradisional ini memang salah satu kesulitan dari pengembangan obat tradisional seperti saya sebutkan tadi bahwa obat tradisional ini mengandung banyak sekali komposisi komposisi bahkan puluhan bahkan ratusan yang kita sebut dengan metabolit spener nah pertanyaannya apakah boleh digabungkan untuk obat-obat yang sudah dipasarkan inilah tujuannya kenapa obat tradisional ini harus mempunyai izin edar supaya nanti bisa dilakukan penelitian lebih lanjut tentang interaksinya dengan obat-obatan yang lain jadi pertanyaannya apakah boleh obat tradisional digabungkan dengan obat modern secara bersamaan gitu ya kalau memang sudah didaftarkan badan POM sudah melakukan uji kemudian research and development yang punya produk obat tradisional juga sudah melakukan uji ternyata itu aman maka itu akan boleh digabungkan jadi Bapak Ibu sekalian disini mungkin banyak orang farmasi kita tahu ada interaksi obat namanya jadi interaksi obat itu obat itu ada obat-obat yang jangankan obat tradisional obat modern obat kimia obat modern dengan obat modern juga kalau digabung jadi satu itu ada yang boleh digabung ada yang tidak boleh digabung kemudian obat juga berinteraksi dengan obat tradisional obat juga bisa berinteraksi dengan makanan ada obat yang harus diminum sebelum makan atau ada obat yang harus diminum setelah makan jadi harus kita cek dulu interaksinya apakah terjadi interaksi atau tidak nah kadang-kadang di literatur tidak semua ada informasi antara interaksi obat tradisional dengan obat modern nah itulah tujuannya kenapa obat tradisional ini harus didaftarkan supaya dilakukan uji lebih lanjut selain keamanannya juga akan didaftarkan interaksinya dengan obat-obatan yang lain jadi kalau misalnya kita tahu obat tradisional itu tidak mengganggu tidak merusak obat modern atau obat kimia ya itu boleh digabungkan tetapi kalau misalnya obat-obatan tersebut ternyata mempengaruhi bisa mempengaruhi efektivitas bisa mempengaruhi absorpsi dari obat-obat kimia maka itu tidak boleh digabungkan sejauh ini yang kami layani di rumah sakit tidak ada obat yang tidak boleh digabungkan karena yang paling banyak digunakan di rumah sakit itu adalah obat-obat untuk hemoroid kalau obat hemoroid itu hampir rata-rata yang orang itu adalah herbal terbuat dari ekstrak jeruk daun jeruk tapi jeruknya berbeda ya spesiesnya kemudian obat untuk diabetes yang saya sebutkan tadi itu kayu manis kemudian obat mah obat mah juga banyak dari herbal kemudian obat untuk meningkatkan trombosid itu jambu biji sejauh ini sih boleh-boleh saja digabungkan bersama dengan obat lain karena memang tidak ada menggambung satu dengan yang lain tetapi untuk informasi lebih lanjutnya inilah tujuannya kenapa obat tradisional ini harus didaftarkan supaya kita mendapatkan informasi baik dari badan pom maupun dari yang memproduksi sendiri apakah obat ini bisa digabungkan dengan obat yang lain atau tidak seperti itu jadi kalau jamu kan main seduh terus kita juga nggak tahu komposisinya apa saja nah kemungkinan sebaiknya sih digunakan tunggal gitu ya sebelum kita menggunakan obat-obatan gini ya seperti itu Mbak Maria baik terima kasih banyak Pak Martin untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk Pakai yang bertanya sudah mewakili kita semua dari Kak saya terima kasih terima kasih teman-teman dengan pertanyaan yang terakhir tadi adalah closing vision kita pertanyaan terakhir untuk sesi materi yang kedua karena sudah menginjak mau 11 ya Pak Martin juga mungkin ada kegiatan lainnya terima kasih banyak untuk antusiasmenya mungkin sebelum ditutup jika berkenan Pak Martin jika ada closing statement untuk kita semua pada webinar hari ini silakan Pak ya terkait penggunaan obat tradisional ya Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu bahwa pengembangan obat tradisional itu juga menjadi potensi gitu ya seperti Pak Sobat tadi yang memfokuskan diri dalam pengembangan obat tradisional ya saya rasa ini juga salah satu apa namanya peluang selain peluang bisnis juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan gitu ya pemerintah juga sudah mendukung pengembangan obat tradisional ini melalui dukungan apa ya dukungan baik pemberian modal dalam pengembangan obat tradisional juga mendukung pemanfaatan dan penggunaan obat tradisional nah seperti saya sampaikan tadi adalah dalam memasukkan formularium daftar obat tradisional ke dalam formularium JKN gitu ya kita sebagai user terutama petugas kesehatan di rumah sakit harus lebih banyak mengetahui kegunaan dari obat herbal tersebut dan supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu ya memang yang paling utama apa namanya orang terdepan yang akan menggunakan obat tradisional ini adalah dokter nah bagaimana dokter bisa diyakinkan oleh apa namanya pemilik atau produser dari obat tradisional ini supaya obat-obatan ini bisa digunakan di masyarakat dengan klaim yang tidak berlebihan kemudian apa namanya dan pasti tujuannya satu yaitu bisa menyembuhkan pasien-pasien kita jadi aman berkhasiat kemudian harganya juga terjangkau karena memang obat-obat herbal ini banyak klaim yang menyatakan kalau ini adalah aman kemudian lebih murah tapi kenyataannya banyak sekali efek samping karena penggunaan obat herbal yang tidak tersandar kemudian harganya juga cukup mahal jadi ini menjadi tugas kita bersama ini menjadi peluang saat obat tradisional sudah dimasukkan ke dalam manajemen terapi khususnya klinis di rumah sakit supaya kita sebagai tenaga kesehatan bisa memahami dan boleh menjelaskan kepada pasien-pasien kita supaya menggunakan obat-obat herbal ini dengan baik mungkin cukup seperti itu Mbak Wardah saya kembalikan baik terima kasih banyak Pak Maratin atas jawabannya benar-benar khususnya statementnya juga untuk materi hari ini mudah-mudahan di next time di lain kesempatan masih diperkenankan untuk bisa menimba ilmu lagi dari Pak Martin terima kasih banyak Pak dan teman-teman boleh nih memberikan reaksen dan juga give thanks kepada Pak Martin di kolom chat ataupun di reaksen di device-nya baik teman-teman dengan diberikannya khususnya statement dari Pak Martin menandakan sudah berakhirnya webinar kepermasi nasional pada hari ini 29 Januari 2023 mudah-mudahan kita bersama Indonesia Medical Center diberikan lagi ya webinar-webinar yang bermanfaat seperti pada hari ini kita dan kali ini webinar dengan tema pengembangan obat modern asli Indonesia dan peluang bisnis di bidang obat tradisional pada hari ini telah selesai dan untuk teman-teman semua yang mungkin sudah presensi cukup sekali melakukan presensi ya teman-teman terima kasih banyak Pak Martin mungkin untuk menunjukkan aktivitasnya kami persilakan Pak mudah-mudahan di lain sepanjang mana bisa berjumpa kembali dengan Pak Martin jika masih diberikan amanah oleh Indonesia Medical Center baik terima kasih saya live ya baik Pak terima kasih banyak oke teman-teman terima kasih teman-teman untuk reaksinya terima kasih Pak terima kasih terima kasih kembali baik teman-teman pada menginformasikan terkait dengan presensi cukup lakukan satu kali dari presensi yang sudah dibagikan atau mungkin saya sudah riset di grup WhatsApp dan untuk yang sudah bergabung di grup WhatsApp jangan dulu live dari grupnya biasanya dari penentian itu akan membagikan sertifikat itu HAPS 7 jika tidak ada kendala nanti akan dilampirkan juga untuk link record dari webinar pada hari ini kemudian juga materinya akan dilampirkan dan juga sertifikatnya dan teman-teman pada mewakili penelitia dan seluruh tim yang bertugas pada hari ini mohon maaf apel dalam pelaksanaan mulai dari menyampaikan promosi webinar kemudian dari pendapatan teman-teman dan hingga pada hari ini pelaksanaannya terdapat kata ataupun sikap yang kurang berkenaan mohon dimaafkan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di webinar formasi selanjutnya dan terima kasih kakak-kakak formasi semua luar biasa sangat aktif interaktif dan juga antusias semuanya sangat-sangat luar biasa kami ingin jumpa mudah-mudahan di next time kita berjumpa kembali mada mohon maaf untuk pembawaannya apabila terdapat yang kata ataupun sikap yang kurang berkenan jangan hanya kepada Allah monampun mada tutup dengan wabilahi tofi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak Terima kasih.